Makam Bunga Mawar Jilid 16. Taming juga seorang yang sangat cerdik, ia tahu tindakannya yang terlalu tergesa-gesa hendak merebut kemenangan, sudah kehilangan posisi terlebih dahulu, jikalau pikir hendak melawan tantangan lawannya dengan kekerasan, jangankan diri sendiri masih belum mempunyai keyakinan dengan kekuatannya sendiri, Walaupun berhasil menghantamnya, tetapi seng lawan pasti akan mengejar dan melancarkan serangannya dengan beruntun, dengan demikian ia sendiri pasti akan menjadi bulan-bulanan dari serangan hebat lawannya Maka ia terpaksa menggunakan ilmunya untuk menyalurkan kembali kekuatan tenaga dalamnya yang sudah dikerahkan, dan badannya lompat melesat setinggi delapan kaki He E Tiansyang tertawa terbahak-bahak, dengan gerakan yang sangat cepat sudah mendesak maju, selagi hendak mencecer serangannya kepada Taming, tiba-tiba terdengar suara pekakui Sian Chu dari samping, Tam Ji, sudahlah hentikan seranganmu Bocah ik bernama He E Tiansyang ini, benar-benar memiliki kepandaian yang berarti, kau bukan tandingannya, tidak perlu dilangsungkan lagi Tameng yang mendengar ucapan gurunya, dengan perasaan agak berat lompat keluar dari barisan pekut Chang, lalu bertanya kepada suhunya, suhu berkata demikian, apakah itu adil? Muridmu belum merasakan dia jauh lebih kuat daripada muridmu sendiri Seranganmu yang pertama tadi sudah tidak berhasil Apakah itu belum cukup untuk membuktikan bahwa lawanmu itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat sekali? Dan seranganmu yang kedua tadi sudah menyerang ke tempat kosong, apakah belum cukup untuk membuktikan betapa gesit dan lincah gerakan bocah itu? Seranganmu yang ketiga, belum sempat kau keluarkan sudah disambut oleh kibasan lengan baju yang mengandung serangan Hawa Cheng Hiye, sehingga kau harus lompat mundur delapan kaki jauhnya Apakah itu belum cukup untuk membuktikan betapa cerdik dan gesit dia dalam menghadapi serangan lawan? Dari tiga jurus pertandingan itu, aku telah memberikan keputusan dengan adil Kekuatan tenaga pemuda itu kira-kira masih tinggi dua bagian darimu Siapa yang akan menang dan yang akan kalah sudah jelas keadaannya, perlu apa masih akan dilanjutkan lagi berkata pekut Sian Chu sambil tertawa Oleh karena keadaan memang demikian sebenarnya, maka Tameng yang mendengar penjelasan itu mukanya menjadi merah serta menundukkan kepala tak berani membuka mulut lagi Dalam hati Hei E. Tian Xiang juga merasa malu sendiri, sebab ia tahu benar jikalau ia tidak mendapat warisan tenaga dari Duta Bunga Mawar, bagaimana ia dapat melawan gadis hitam ini? Barangkali baru diserang pertama saja sudah tak sanggup melawan lagi Dengan perasaan sangat malu Tameng pergi ke samping, memerintahkan para pelayan wanita menggotong dua balok es dengan perapian yang apinya menyala, serta dua belas butir biji etiap cie, dimasukkan dalam perapian itu Pekut Sian Chu lalu berkata kepada Hei E. Tian Xiang Di lembah Cu Tekok ini, selamanya belum ada orang luar datang kemari Aku yang berdiam di sini juga sudah lama merasa kesepian, maka sekarang hendakku gunakan kesempatan ini untuk coba-coba denganmu dengan menggunakan api bara ini Hei E. Tian Xiang tahu bahwa dia sedang menghadapi persoalan yang sangat sulit meskipun ia masih menganggukan kepala sambil tersenyum Tapi matanya terus ditujukan kepada api yang menyala dan dua balok es besar ik diletakkan di situ Dalam hatinya diam-diam merasa heran, entah pertunjukan macam apalagi yang hendak dilakukan oleh Pekut Sian Chu Pekut Sian Chu berkata pula sambil tertawa, kau tak usah khawatir, latihan ilmu Hian Kang sejenis ini hanya tergantung lama tidaknya waktu latihannya, sedikit pun tidak boleh dipaksa Usiamu dan usiaku selisih terlalu jauh, sudah tentu tidak dapat disamakan, maka tidak perlu kau meniru perbuatanku seluruhnya, kau boleh melakukan seberapa banyak mungkin, itu sudah cukup Juga merupakan suatu hasil yang lumayan setelah berkata demikian ia lantas duduk di atas balokan es yang setebal dua kaki dan panjangnya kira-kira empat kaki Hei-e Tiansyang mengerti bahwa ilmu Hian Kang semacam itu bukan saja harus tahan hawa dingin, tetapi juga harus bisa duduk di atas es, dan jangan sampai es yang diduduki itu jadi lumer, itu berarti suatu syarat mutlak Maka ia juga ikut duduk di balokan es, dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Pekut Sian Chu dari jarak jauh sekira tiga empat kaki dengan perhatian itu, ia mengulurkan tangannya dan Melakukan gerakan menyedot dari tengah udara tiga butir di jijit kuat cu yang merah membara keluar dari api bara dan terbang ke dalam tangannya Hei-e Tiansyang yang menyaksikan itu, selagi hendak menelak perbuatan Pekut Sian Chu, Pekut Sian Chu sudah berkata padanya sambil menggelengkan kepala dan tertawa Kau tak sanggup mengambil biji ini dari dalam perhatian Kau boleh menyambuti dari tanganku saja sudah cukup Sehabis berkata demikian, tiga butir biji di tangan Pekut Sian Chu yang warnanya sudah tidak terlalu merah dilemparkan kepada Hei-e Tiansyang Hei-e Tiansyang yang sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, menyambuti tiga butir biji itu Ia tahu ini sudah merupakan suatu keuntungan baginya Ternyata Pekut Sian Chu tak mau mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna untuk mengalahkan lawannya yang masih muda Benar-benar masih merupakan seorang berjiwa jantan Sebab biji Jit Guat Chu yang sudah terbakar merah setelah berada di tangan Pekut Sian Chu, lalu dioper ke tangan Hei-e Tiansyang, hawa panasnya sudah lebih banyak berkurang Bagi orang yang sudah melatih ilmu panasan Chi yang sampai sempurna, sudah tentu tak usah takut dengan panasnya biji itu Tangan kanan Pekut Sian Chu melemparkan tiga butir biji berapi itu kepada Hei-e Tiansyang Sedang tangan kirinya mengikuti pula bergerak ke tengah udara, kembali tiga butir biji yang sudah merah membara dalam perhatian melayang lagi ke dalam tangannya Dalam permainan itu meskipun Hei-e Tiansyang sudah banyak mendapat keuntungan, tetapi ketika ia menyambut sampai ke enam puluh butir, kekuatan tenaganya sudah mulai kendor Telapak tangannya merasa sangat panas dan nyeri sekali Tapi karena ia adalah pemuda yang keras hatinya, meskipun menghadapi demikian, ia masih mencoba menyambuti sisanya yang tinggal dua belas butir Setelah itu dia berkata kepada Pekut Sian Chu sambil tertawa terbahak-bahak Kau benar-benar tidak kecewa menjadi seorang nona dari golongan Pekut Sian Mo, ilmu Hian Kangmu tinggi sekali, benar-benar berhak untuk bertanding dengan Suhuku di dalam pertemuan pada waktu pembukaan partai Cheng Tian Pei nanti Pekut Sian Chu hanya menyambut dengan senyuman, setelah itu ia melayang turun dari atas es balokannya Tempat yang bekas diduduki tampak rata, seolah-olah tidak ada bekasnya, tidak mencair, juga tidak tampak tanda apa-apa Sedangkan balok es yang bekas diduduki oleh Hei-e Tiansyang, tengahnya nampak legok, jelas tampak tanda bekas didudukinya Pekut Sian Chu menganggukan kepala kepada Hei-e Tiansyang, dan berkata sambil tertawa Dengan usiamu yang masih begitu muda, yang bisa menyambuti 72 butir biji yang sudah membara, dan duduk di atas balokan es yang hanya meninggalkan bekas sedikit saja Benar-benar sudah merupakan suatu prestasi yang bagus sekali Hei-e Tiansyang waktu itu telapak tangannya sudah merasa sangat panas sekali, sehingga hampir tak dapat menahannya Tetapi ia terus paksakan diri untuk bertahan, ketika mendengar ucapan itu ia tertawa menyeringai, tidak menjawab Pekut Sian Chu berkata pula sambil tertawa, kau jangan terlalu sombong dan keras kepala, sepasang tanganmu barangkali sudah terluka parah Tanda petik, tidak menantikan ucapan selanjutnya, Hei-e Tiansyang sudah berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa Ia minta diri sambil tersenyum katanya, dalam pembukaan partai Cheng Tianpei nanti, bukan saja aku mengharap agar kau datang tepat pada waktunya, supaya bisa bertanding dengan suhoku, juga harap supaya kau bawa serta monyet putihmu itu Kau suruh aku membawa monyet putihku lagi ke sana untuk apa? Apakah kau ingin berkelahi dengannya bertanya Pekut Sian Chu Aku mempunyai seorang enci yang memelihara seekor kera putih, kera itu sangat cerdik sekali Pada waktu itu aku ingin supaya mereka dua monyet ini, juga bisa melakukan pertarungan di sana, bukankah itu sangat menarik? Berkata Hei-e Tiansyang Pekut Sian Chu tersenyum sambil menganggukan kepala, matanya menatap Hei-e Tiansyang, dari dalam sakunya mengeluarkan sebutir pil berwarna putih, dan kemudian berkata kepadanya Pil semacam ini mempunyai khasiat luar biasa untuk menyembuhkan luka terbakar Tetapi Hei-e Tiansyang yang sifatnya sombong tak mau menerima maksud baik dari perempuan tua itu, dengan suara nyaring ia memotong ucapan Pekut Sian Chu Kau keliru, 72 butir biji besar itu belum sampai membuat aku terluka parah Belum habis ucapannya badannya sudah melesat dengan melalui rumah bertingkat itu lari keluar dari lembah Cu Tekok Pekut Sian Chu mengawasi berlalunya Hei-e Tiansyang, diam-diam menghela nafas, ia berkata pada dirinya sendiri, anak muda ini terlalu keras kepala, tetapi dua telapak tangannya sudah terkena racun api, kalau racun itu bekerja Sekalipun ia terbuat dari besi atau baja, pasti tidak sanggup bertahan Hei-e Tiansyang yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, pendengarannya sangat tajam, meskipun ia mendengar ucapan Pekut Sian Chu itu, tetapi ia tetap lari dan tidak menghiraukan Tetapi tidak jauh dari sekeluarnya dari lembah itu, ketika tiba di suatu tempat yang sunyi, peringatan yang keluar dari mulut Pekut Sian Chu tadi, kini sudah mulai tampak kenyataannya Hei-e Tiansyang waktu itu merasakan sepasang telapak tangannya panas luar biasa, ia buru-buru menelan dua butir pilnya sendiri, dan sebutir lagi dipulaskan di telapak tangannya Sesudah menggunakan hancuran pil itu, di luar dugaannya, rasa nyeri semakin hebat Hei-e Tiansyang tujukan matanya ke tempat seputarnya, tampak di sebelah kanan dinding tebing ada air mancur yang bening sekali, maka ia lalu melompat ke sana, dan mengulurkan sepasang tangannya ke dalam air mancur itu Air mancur itu setelah mengguyur telapak tangan Hei-e Tiansyang yang bengkak dan merah, sesungguhnya merasa sangat dingin dan nyaman Hei-e Tiansyang bukan tidak tahu bahwa luka di telapak tangannya sendiri tidak tepat untuk menggunakan air yang kelewat dingin Tetapi dalam keadaan luar biasa nyerinya seperti itu, mau tak mau ia harus berbuat demikian, untuk mengurangi rasa sakitnya Sesaat kemudian, perasaan dingin air mancur itu perlahan-lahan mulai berkurang, bengkak di telapak tangannya mulai bertambah besar, dan warnanya juga mulai bertambah merah Waktu itu ketika air dingin menyeram di tangannya, bukan saja sedikit pun tidak merasa nyaman, sebaliknya malah rasa sakitnya semakin menjadi-jadi Ia terpaksa menarik kembali tangannya dan mencari ke suatu tempat yang rata untuk duduk di atasnya, dalam keadaan demikian, tampaknya sedikit pun ia tidak berdaya Sepasang telapak tangannya itu sesungguhnya merupakan salah satu jalan darah tertentu, dan racun panas yang mengenai telapak tangannya sangat mudah sekali menyerang ke ulu hatinya Setelah lama ia coba bertahan dari rasa sakitnya, akhirnya ia tidak sanggup hingga jatuh pingsan di atas batu Tatkala ia perlahan-lahan mulai sadarkan diri, telinganya menangkap suara pembicaraan dari seorang wanita Ia masih mengira bahwa dirinya kembali terjatuh di tangan pekut Siancu dan Tameng, tetapi ketika membuka mata, apa yang dilihatnya, bukan kepalang terkejutnya Kiranya dua wanita yang berdiri di sampingnya, meskipun terdiri dari seorang wanita tua dan seorang wanita muda, tetapi mereka itu bukanlah pekut Siancu dan muridnya Melainkan Liok Giok Jie yang pernah mengadakan hubungan raga dengannya karena perang sang bunga mujizat bersama Pao Semkou, salah seorang tokoh terkuat dari Kialianpei Dengan tiba-tiba Hei Tiansyang teringat pesan Duta Bunga Mawar yang mengatakan bahwa Liok Giok Jie yang sedikit banyak masih ada titisan darah ibunya Ditambah lagi dengan perbuatannya yang dipergoki oleh Pao Semkou, ada kemungkinan karena merasa malu, bisa berbalik benci terhadapnya Maka harus berhati-hati terhadapnya Mengingat akan hal itu maka menghela nafas panjang, karena dia sendiri yang baru terlepas dari mulut harimau, kini kembali terjatuh di sarang ular Apa mau dikata, sepasang tangannya waktu itu sudah terluka parah, dengan sendirinya tak bisa digunakan untuk bertelahi Belum hilang kekhawatirannya, tiba-tiba terdengar suara Pao Semkou yang bertanya kepada Liok Giok Jie, Nona Liok, apakah ini bukan bocah yang melakukan perbuatan tidak Senonoh terhadap dirimu ketika berada di dalam goa warah hasia di Gunung Taipasan Waktu itu Liok Giok Jie dan Pao Semkou membawa tugas dari Leng Biau Biau dan Kiu Tianmo li teng siang-siang pergi ke Gunung Taipasan Laosan dan Aye Laosan, untuk menghubungi Perkut Tianhun, Perkut Isu dan Perkut Siancu, kawanan tiga serangkai Perkut Semmo itu Tak disangka-sangkanya, di tempat sunyi di dekat daerah Gunung Aye Laosan itu dengan secara tiba-tiba menemukan Hei Tian Siang yang sedang pingsan di atas batu Dalam hati Liok Giok Jie sendiri terhadap pemuda itu merasa kasihan, cinta, tetapi juga gemas Dalam keadaan demikian, ketika ditanya demikian oleh Pak Velosat, dengan sendirinya tak bisa mengendalikan perasaannya sendiri Maka dalam keadaan terpaksa, ia hanya menganggukan kepala sambil menjawab, betul, itulah orangnya Kalau memang benar adalah bocah yang berbuat tidak senonoh terhadap dirimu itu, maka kita seharusnya mencari suatu care sebaik-baiknya untuk mengadakan pembalasan terhadapnya Ia berkata Pak Velosat sambil tertawa dingin Hei Tian Siang mendengar ucapan itu semakin terkejut, ia lalu berpura-pura belum sadar, untuk mendengarkan jawaban Liok Giok Jie Sementara itu Liok Giok Jie hanya mengeluarkan suara dari hidung, lalu bertanya kepada Pao Sem Kou, Bolo, kita sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi Tidak seharusnya melakukan pembunuhan terhadap orang yang tak mempunyai daya perlawanan sama sekali Kau lihat Hei Tian Siang ini kecuali masih pingsan sepasang telapak tangannya juga bengkak dan merah, bagaimana ia bisa bertempur dengan kita? Biji Meta Pao Sem Kou berputaran, katanya sambil tertawa sinis Aku lebih dulu akan menyembuhkan luka-luka tangannya, barulah ku bereskan perlahan-lahan Dengan demikian, bukankah itu suatu perbuatan yang adil? Apakah lukanya yang demikian itu mudah disembuhkan ini merupakan luka karena terserang oleh racun api yang menyerang ke ulu hati? Obat pil Kiyuhontan di golongan kita Kielian Pei khusus untuk menyembuhkan luka semacam ini Pil ini khasiatnya manjur sekali Hei Tian Siang yang mendengarkan ucapan itu hatinya merasa tergerak Diam-diam berpikir pil Kiyuhontan dari Kielian Pei yang bisa menyembuhkan racun api Makan senjata rahasia Pengpek Sintan yang dihadiahkan kepadanya oleh Lengpek Ciok Sudah tentu juga mempunyai faedah yang serupa Mengapa aku tadi tidak berpikir untuk mencobanya? Liok-giyok jie ketika mendengar ucapan Pao Semko itu Lalu berkata sambil menganggukan kepala Kalau Bolo berkata demikian Harap kau berikan sebutir kepadanya Supaya lukanya sembuh kembali Biarlah aku yang turun tangan sendiri untuk melakukan pembalasan Pao Semko tertawa dingin Dari dalam sakunya mengeluarkan dua butir pil Kiyuhontan Kemudian dimasukkan ke dalam mulut Hei Tian Siang Liok-giyok jie mengerutkan sepasang alisnya Kemudian bertanya Kira-kira memerlukan waktu berapa lama baru bisa sembuh dari luka-lukanya? Pao Semko menundukkan kepala Mengamati luka di telapak tangan Hei Tian Siang Setelah ia berpikir sejenak, baru menjawab Lukanya terlalu parah Mungkin memerlukan waktu dua jam lebih Bengkaknya baru mulai hilang dan rasa sakitnya barulah berhenti Setelah itu baru bisa melakukan pertempuran Apakah selama dua jam itu kita harus mengawasi terus padanya disini? Hei Tian Siang mendengar ucapan yang keluar dari mulut Liok-giyok jie itu Benar saja terhadap dirinya sedikit pun tidak mempunyai perasaan cinta kasih Maka ia lantai membuka sepasang matanya Untuk melihat Liok-giyok jie dan bertanya Adik-giyok, benarkah kau masih hendak berkelahi denganku? Sebutan adik-giyok yang diucapkan di hadapan Pek Veloset Pao Semko itu Bukan saja membuat marah Liok-giyok jie, sebaliknya malah menimbulkan perasaan bencinya semakin dalam Dengan nada yang tajam ia balas bertanya kepada Hei Tian Siang Siapa adik-giyokmu, orang tidak tahu malu seperti kau ini? Hari ini kita berhadapan sebagai musuh Aku hendak menuntut balas dendam atas perbuatanmu terhadap diriku ketika aku dalam keadaan terluka Beberapa patah kata itu didengar oleh Hei Tian Siang sangat tidak enak sekali Hingga menimbulkan hawa amarahnya Ia lalu berkata sambil tertawa hambar Kalau demikian besar bencimu terhadapku, mengapa aku tidak kau bunuh mati saja? Dengan wajah pucat, Liok-giyok jie berkata dengan nada suara dingin Liok-giyok jie tidak seperti kau, orang yang tak tahu malu Melakukan perbuatan mesum selagi orang dalam keadaan tak berdaya Aku menunggu sampai luka-luka racun api di telapak tanganmu sampai sembuh kembali Dan sudah memiliki kekuatan tenaga untuk melawan Barulah aku akan turun tangan sendiri untuk membunuhmu Sebaiknya sekarang saja kau bunuh aku Itu barangkali tidak perlu menggunakan banyak tenaga Kalau tidak asal luka-lukaku sudah sembuh Dengan kepandayanmu seperti itu Belum tentu dapat menandingi aku Berkata Hei-e Tian Siang sambil tertawa terbahak-bahak Dengan cepat Liok-giyok jie memotong ucapan Hei-e Tian Siang Kau jangan pandang dirimu sendiri terlalu tinggi Kau harus tahu bahwa ibuku waktu belakangan ini Telah menurunkan ilmu kepandayanya dari Bu Siang Mosukong Yang Ek Yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan Tadi aku dengar Pao Semko berkata bahwa luka ku ini Memerlukan waktu dua jam baru bisa sembuh sama sekali Kalian tak perlu di sini mengawasi aku cuma-cuma Baiknya kau pergi melakukan pekerjaanmu Dua jam kemudian kau boleh datang lagi untuk menghajar aku dengan ilmu itu Pfe Losat bertanya Apakah kau pikir hendak menyuruh kita pergi dari sampingmu Supaya kau dapat kesempatan untuk melarikan diri Hei-e Tian Siang memandangnya dengan sinar mati marah Katanya dengan sikap menghina Hei, Fao Semko Percuma saja kau merupakan salah seorang tokoh kuat dari Kialian Pei Namun dalam otakmu ternyata dipenuhi oleh pikiran mesum dan jahat Kau tak perlu menggunakan pikiran manusia rendah untuk mengukur hati orang Liok Giok Jiye tertawa terkekeh-kekeh Kemudian berkata Kalau kau anggap dirimu sendiri adalah seorang kesatria Tidak ada halangan kita membuat perjanjian secara kesatria Hei-e Tian Siang tahu bahwa gadis itu mempunyai banyak akal Maka ia segera bertanya sambil mengerutkan alisnya Apa yang kau namakan perjanjian secara kesatria itu? Aku hendak menggoroskan tanda tempat ini sebagai dinding penjara Aku ingin mencoba apakah kau juga menghargai dirimu sendiri untuk memegang teguh janjimu Kera ini nampaknya masih baru Terserah kau membuat berapa luas goresan tanah dan meskipun tempat di sekitar Tempat ini kosong melompong Tapi aku akan menganggap di sekitar diriku ini dibentuk dinding tinggi sebagai tembok penjara Liok Giok Ji mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak Lalu mengeluarkan senjata kun luncek Ia membuat goresan di tanah kira-kira 3-4 persegi Kemudian berkata kepada Hei-e Tian Siang sambil tersenyum Rumah penjara ini seharusnya sudah cukup besar Juga cukup memuaskan Kapan kau akan balik untuk menekpati janjimu Toh tidak mungkin kau akan menghukum aku seumur hidup Liok Giok Ji angkat muka Mengawasi keadaan cuaca Ia berpikir sejenak kemudian baru menjawab Sebab perjanjian kali ini adalah merupakan suatu pertempuran antara mati dan hidup kita Dan yang baru sembuh lukamu Aku harus memberimu cukup waktu untuk beristirahat Dengan demikian barulah adil Pada waktu itu Hei-e Tian Siang sebetulnya tidak dapat merabah-rabah perubahan sikap Liok Giok Ji itu Terpaksa menjawab Kau tak perlu memikirkan demikian sempurna Sekalipun bertempur sekarang juga Aku juga akan mengiringi kehendakmu Sedikitpun tidak merasa gentar Kau benar-benar seorang yang tak tahu diri Kau selalu ingin gagah-gagahan dan keras kepala Tetapi selagi aku tidak suka untuk turun tangan kepada orang masih belum mampu melawan Karena perbuatan itu akan merupakan suatu perbuatan yang memalukan Sekarang baru bunyi kentongan pertama Kita pasti akan kembali pada waktu subuh Untuk mengadakan pertempuran di tempat ini Seandainya lewat subuh kau masih belum datang Bagaimana dengan aku? Jikalau lewat waktu subuh aku belum datang ke sini Maka perjanjian ini kau boleh anggap batal dan kau boleh berbuat sesukamu Ku bebaskan kau dari situasimu Sebagai seorang tawanan Berkata sampai di situ Liok Giok Ji berpaling dan berkata kepada Pao Semko Bolo, marilah kita pergi Nanti di waktu subuh kita kembali lagi untuk membunuh dia Nona Liok, kau tidak usah khawatir Aku jamin setan kecil ini jiwanya tidak akan lolos dari tanganku Aku pasti akan memberikan kesempatan padamu untuk membunuh dia Guna melampiaskan kebencianmu Berkata Pao Semko sambil tertawa menyeringai Liok Giok Ji mendengar perkataan Pao Semko itu seperti ada mengandung maksud Maka lalu ia berkata sambil mengerutkan alisnya Bolo, meskipun aku hendak membunuhnya Tapi aku ingin turun tangan sendiri Kau tidak boleh mencampuri urusanku Dengan alis berdiri Hei ee Tian Xiang berkata sambil tertawa terbahak-bahak Sekalipun kalian berdua turun tangan bersama Aku hei ee Tian Xiang juga tidak takut Pao Semko tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang aneh dan menyeramkan Katanya sambil tertawa Kalau Raja Aherat Giam Loong sudah menetapkan kau harus mati pada jam 3 Siapa ada orang yang menahankah sampai jam 5? Ia berdiam sejenak Lalu berkata kepada Liok Giok Ji sambil tertawa Nona Liok, aku lihat bocah ini dijidatnya tampak tanda guram Ini suatu pertanda bahwa dia akan mendapat bencana Bencana itu sudah berada di depan mata Mungkin, kalau kita nanti kembali di waktu subuh Dia sudah menjadi santapan binatang buas atau ular berbisa Dengan sikap dingin Liok Giok Ji menatap wajah hei ee Tian Xiang Kemudian berkata dengan nada suara dingin Aku Harapkah supaya menjaga jiwamu sendiri Setidak-tidaknya menunggu sampai waktu subuh Apabila benar seperti apa yang dikatakan oleh Pao Bolo ini Ini akan berarti membuat aku Liok Giok Ji sangat menyesal untuk selama-lamanya Sehabis berkata demikian Ia bersama-sama Pao Sam Kou bergerak lari menuju ke lembah Cu Teko Kediaman perkut Sian Chu Setelah Liok Giok Ji dan Pao Sam Kou berlalu Dengan seorang diri hei ee Tian Xiang berada di tempat itu Diam-diam ia sesalkan dirinya sendiri Karena terkena pengaruh bunga mukjizat Hingga di dalam goa kuno itu melakukan perbuatan tidak pantas terhadap diri Liok Giok Ji Dalam hati terhadap gadis itu selalu merasa menyesal Tetapi sekarang Liok Giok Ji ternyata sudah mengabaikan semua kenyataan Dan mengucapkan kata-kata mengandung sikap permusuhan terhadapnya Perbuatannya yang keji itu Sebaliknya membuat perasaan menyesalnya hei ee Tian Xiang mulai luntur Dalam pertempuran yang akan datang nanti apabila ia yang kalah Ini berarti menggunakan jiwanya sendiri untuk menebus dosanya Jikalau tidak, jangan sampai melakukan tangan kejam Supaya dapat menebus perbuatannya yang tak disengaja di dalam goa gunung Tai Pasan itu Teringat akan perbuatannya itu Sekujur badan hei ee Tian Xiang tiba-tiba mengucurkan keringat dingin Diam-diam ia mengeluh sendiri Sebab perbuatannya itu hanya ia sendiri dan Liok Giok Ji Serta Duta Bunga Mawar yang mengetahui dengan jelas Sedangkan Pfeolosat Paus Mkwo hanya mengetahui setelah hal itu terjadi Dan satu-satunya orang yang bisa dijadikan saksi atas perbuatannya yang dilakukan Tanpa sengaja itu orangnya sudah tiada Maka perbuatannya itu oleh si gadis dan Paus Mkwo Dianggapnya telah dilakukan terhadap orang yang lagi dalam keadaan bahaya Sehingga menodai diri dan kesucian gadis itu Hal itu kalau dibuat alasan guna menuduh dirinya Bukankah ia sulit untuk membantah? Dan tuduhan yang menodai nama gadis itu sungguh susah untuk membersihkan dirinya Berpikir sampai di situ hati Hei E. Tian Xiang merasa sedih Dengan tiba-tiba telinganya menangkap suara seperti orang bicara kepadanya dengan samar Hei E. Tian Xiang, kau sudah dekat ajalmu Ia lalu mengawasi keadaan sekitarnya Namun tidak tampak bayangan seorang pun juga Ia mengira bahwa itu adalah akibat lamunannya sendiri Maka ia lalu menghela nafas panjang dan berkata pada diri sendiri Mati lebih baik, mati segala galanya sudah habis Baru saja menutup mulutnya Suara samar-samar seperti lamunan itu terdengar pula Kali ini kata-katanya demikian Mati itu tidak baik Mati masih belum berarti bahwa semuanya sudah selesai Dalam hati Hei E. Tian Xiang terkejut Ia pikir bahwa dua patah kata itu memang benar Mati itu tidak baik Dan sesudah mati belum berarti segala galanya sudah selesai Sebab jikalau ia sendiri tidak mati Mungkin masih bisa berusaha untuk menjernihkan segala kesalahpahaman Dan membersihkan nama baiknya sendiri Jikalau tidak, bukan saja akan mati secara penasaran Sedangkan nama perguruannya juga akan ternoda oleh dirinya sendiri Pada saat itu dari ujung puncak gunung Tiba-tiba tampak seorang tua berjubah hijau berjalan pelahan-lahan Semula Hei E. Tian Xiang tidak tampak benar Tapi setelah semakin dekat I baru mengenali kalau orang itu adalah Tian G. W. A. Cheng Mo Tiang San Seng adanya, sudah tentu ia merasa terkejut dan girang Maka buru-buru memberi hormat seraya berkata Murid Pak Bin Hei E. Tian Xiang Unjuk hormat kepada Lo Chiang Pua Tian G. W. A. Cheng Mo berdiri sejarak 4-5 tombak Menggapai kepada Hei E. Tian Xiang Yang seraya berkata Hei E. Laote, mari kemari Aku hendak bicara baik-baik denganmu Hei E. Tian Xiang berjalan di batas kuratan Liok Giok G. Lantas berhenti Lalu memberi hormat dan berkata sambil tertawa Lo Chiang Pua Maafkan Hei E. Tian Xiang terpaksa tak dapat memenuhi perintah Lo Chiang Pua Karena Liok Giok G. Lantas berjanji denganku pada sebelum matahari terbit akan melakukan pertempuran di sini Ia telah memberi tanda guratan di tanah ini sebagai penjaraku Tian G. W. A. Cheng Mo memandang guratan di tanah itu sejenak Kemudian berkata sambil tersenyum Kau ini benar-benar bisa mentaati janji Tempat yang hanya digurat dengan pedang ini Kau sudah anggap sebagai dinding tembok yang kokoh kekar Hei E. Tian Xiang meskipun tak berani mengatakan harus patuh kepada janjinya sendiri Tetapi sebagai orang rimba persilatan Janji itu mutlak perlu sekali untuk dipatuhi Orang yang bisa pegang janji Sudah tentu itulah yang paling baik Tetapi aku ada keperluan satu hal Hendak minta keterangan kepadamu Lo Chiang Pua ingin minta keterangan apa? Silahkan Bagaimana aku berani tidak berkata terus terang? Lao T. Kau berada di dalam penjara Di empat penjurumu terkurung dengan dinding tembok tinggi Tapi bagaimana kau bisa melihat aku Tian G. W. A. Cheng Mo Tiong San Seng? Pertanyaan itu hampir membuat Hei E. Tian Xiang tak bisa menjawabnya Setelah berpikir sejenak Barulah ia menjawab dengan muka merah Pikiran itulah yang harus berisi Pandangan itu sebetulnya kosong Asal sebagian besar Jangan melanggar Bagian kecil agaknya tak perlu terlalu kita perhatikan Ucapan Hei E. Lao T. ini memang merupakan satu ucapan yang keluar dari seorang jujur dan berjiwa ksatria Harapanku, semoga kau akan selalu ingat dengan ucapanmu ini Karena itulah merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia Setelah berkata demikian ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Dan dengan tiba-tiba lengan bajunya terbentang Orangnya melesat tinggi enam tombak lebih Seolah-olah terbang Dan di tengah udara melakukan gerakan jalan yang sangat ringan Setelah itu melayang turun di samping Hei E. Tian Xiang sejarak tiga kaki Hei E. Tian Xiang tidak mengerti mengapa Tiong San Seng bertindak demikian Maka ia terheran-heran dan memandangnya dengan metu bersinar Tiong San Peng berkata sambil tertawa Kau jangan heran, aku bukannya hendak menunjukkan kepandaianku kepadamu Hanya oleh karena kau berada di dalam penjara Jikalau aku ingin bicara secara bebas dan sepuas-puasnya Mau tak mau aku harus masuk ke dalam melalui dinding tembok ini Hei E. Tian Xiang sungguh tak menduga bahwa Tiong San Peng itu orangnya demikian menyenangkan dan pegang aturan Maka ia semakin menaruh hormat kepadanya Tiong San Seng memandang Hei E. Tian Xiang Katanya dengan sungguh-sungguh Hei E. Laote harap ulurkan tangan kirimu Aku hendak memeriksa guratan tangan dan peruntunganmu Hei E. Tian Xiang mengulurkan tangannya dengan perasaan tak mengerti Tiong San Seng dengan tiga jari tangannya meletakkan ke tangan Hei E. Tian Xiang Tiba-tiba matanya memancarkan sinar tajam Katanya sambil tertawa dingin Pantas tadi Pek Felosat Pao Sam Kau berani berkata Bahwa Raja Akhirat Giam Laong sudah menetapkan jam 3 harus mati Siapakah yang berani menahan sampai jam 5? Jikalau bukan lantaran aku harus mencari jejak mecengong Sehingga aku harus menjelajahi daerah barat selatan dan kebetulan lewat di sini Kau benar-benar tidak bisa hidup hingga jam 5 pagi Dan kau akan mati penasaran Oleh karena Liok Giok Jie menggurat tanah sebagai penjara Dengan maksud supaya Hei E. Tian Xiang menunggu di tempat itu Untuk melakukan pertempuran pada esok pagi Tapi kini Tian G. W. A. Cheng Mo telah memeriksa peruntungannya Dan mengatakan bahwa dirinya tak bisa hidup sampai esok jam 5 pagi Bukankah itu sangat membingungkan? Tiong San Seng berkata lagi padanya sambil tersenyum Hei E. Lao T, tadi Pek Felosat Pao Sam Kau telah memberi mukil Kiu Hontan Apakah bukan lebih dari satu butir? Hei E. Tian Xiang berpikir dulu Kemudian baru menjawab Waktu itu meskipun aku baru sadar dan pikiranku belum jernih Tetapi sama rasanya aku masih ingat pernah diberi dua butir pil Itulah sebetulnya hawa panas dari racun api yang ada di kedua telapak tanganmu Sebutir Kiu Hontan saja sudah cukup untuk memunahkan racunnya Tetapi Pek Felosat telah memberikan kau lebih dari satu butir Maksudnya ialah supayakah sebelum jam 5 pagi tulang-tulang sum-sumu akan menjadi beku Sehingga kau akan mati kedinginan Hei E. Tian Xiang mendengar keterangan itu seolah-olah baru sadar dari mimpinya Ia merasa sangat gemas sekali kepada Pao Sam Kau Dan selagi hendak bicara, Tiong San Seng sudah berkata lagi Tetapi Lao T, kau jangan khawatir Pek Felosat Pao Sam Kau Meskipun sangat licik, culas dan kejam Tetapi bagaimanapun juga ia tidak bisa Memerintahkan Raja Akhirat Gian Loong untuk menurutin kehendaknya Aku Tiong San Seng boleh menyumbangkan sedikit tenaga Bukan saja akan menghilangkan seluruh racun dingin dalam tubuhmu Bahkan lantaran ini kau nanti akan mendapat keuntungan Untuk selanjutnya kau nanti akan mampu bertahan terhadap hawa dingin atau panas yang bagaimanapun jahatnya Hei E. Tian Xiang mendengar ucapan itu lantas mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya Tiong San Seng mengeluarkan sebuti robat pil warna merah diberikan kepada Hei E. Tian Xiang seraya berkata Lao T, kau boleh makan pil pengelintan ini Setelah itu aku nanti akan membantu dengan tenagaku Supaya kedua obat itu membawa khasiat dalam tubuhmu Untuk selanjutnya, selain tidak usah takut dengan hawa panas atau dingin Juga tahan serangan yang mengandung sifat keras atau lunak dari kekuatan tenaga dalam Hei E. Tian Xiang menurut, ia menelan pil merah itu Tetapi setelah pil itu masuk ke dalam tenggorokannya Hawa panas dirasakan seolah-olah membakar dirinya Meskipun kepala dan dadanya merasa panas Namun kedua kaki dan tangannya dengan tiba-tiba merasa dingin Sesaat kemudian Hei E. Tian Xiang sudah tak sanggup bertahan Dari mulutnya mengeluarkan suara rintihan Sekujur badannya juga menggigil Tiong San Seng yang menyaksikan keadaan demikian Mengitari Hei E. Tian Xiang dengan lari secepat-cepatnya Sambil mengibaskan lengan jubahnya Selama berjalan mengitari dengan cepat itu Lengan bajunya berkibaran Dengan menggunakan ilmunya membuka jalan darah Sambil lalu, ia sudah membuka 108 lubang jalan darah Di sekitar tubuh Hei E. Tian Xiang Hei E. Tian Xiang semula merasa tertekan oleh Hawa panas dan dingin dalam tubuhnya Dengan susah payah menahan penderitaan Sebetulnya hampir tak sanggup bertahan lebih lama Ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Untuk menenangkan perasaannya sendiri Untuk melupakan segala siksaan badan Setelah 36 lubang jalan darah penting tertotok seluruhnya oleh Tiong San Seng Barulah merasakan ringan hawa panas dan dingin dalam tubuhnya Juga perlahan-lahan mulai lenyap Dan hembusan angin yang keluar dari kebutan baju Tiong San Seng Seolah-olah berubah menjadi lunak Ketika angin itu menghembus tubuhnya Ia merasa segar sekali Hingga jam 4 tengah hari Tiong San Seng baru menghentikan usahanya Dan berkata kepada Hei Tion Seng yang saat itu Masih dalam keadaan lupa pada dirinya sendiri Hei Ei Laote Sekarang ini kau harus pura-pura mati Kata-kata ini mengandung maksud sangat dalam Hingga Hei Tion Seng yang mendengar itu Membuka matanya Dan perasaannya menjadi haran Tian Gwe A Cheng mau pasang telinga Kembali berkata kepada Hei Tion Seng Hei Ei Laote Aku dengar dari jauh ada orang datang Mungkin itu adalah Liok Giok Jie dan Pao Sen Kou Ia datang hendak memenuhi janjinya Laote Kau jangan pura-pura terkena akal kejinya Pao Sen Kou Kau boleh berlagak seperti orang keracunan Dan lihat apa yang mereka hendak perbuat Hei Ei Tion Seng Yang mendengar usul Tiong San Seng itu Merasa tertarik hatinya Maka ia lalu menganggukan kepala Untuk menerima baik usul tersebut Tiong San Seng menunjuk lamping gunung Di belakang dirinya Dan berkata dengan suara pelan Aku akan Bersembunyi di belakang tumbuhan rotan Di lamping gunung itu Untuk melindungi dirimu Maka kalau kau berlagak mati Harus berlagak yang mirip benar-benar Hei Ei Tion Seng menganggukan kepala Lalu berkata sambil tersenyum Aku sudah melatih ilmu panti hidup Mengerti caranya untuk menutup pernapasanku sendiri Baru berkata sampai di situ Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang Orang itu agaknya akan muncul Dari tikungan ujung sebelah selatan Tiong San Seng memberi isyarat Dengan lirikan matuk kepada Hei Ei Tion Seng Lantai bergerak bagaikan burung terbang Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun juga sudah bersembunyi di balik pohon rotan Hei Ei Tion Seng juga buru-buru menggunakan ilmunya Ia segera menutup jalan pernapasannya Dan rebah terlentang di tanah Pura-pura sudah mati Begitu orang yang datang itu unjukkan dirinya Benar saja adalah Giok-Liok-Jie yang sifatnya susah diduga Bersama Pek Velosat yang sangat kejam Pada saat itu sudah jam 5 pagi Di tempat daerah pegunungan yang sunyi senyap dan dingin itu Tampak mulai sedikit terang Liok-Giok-Jie ketika melihat Hei Ei Tion Seng benar-benar menepati janjinya Dan orangnya rebah terlentang di dalam penjara buatannya Maka ketika berada sejarak lima-enam kaki di luar penjara Lantas berkata dengan suara nyaring Hei Ei Tion Seng, nyalimu benar-benar besar sekali Kau sudah berani mengaduhi yang keng dengan pekut Sian Chu Sudah tentu kau mengalami kerugian Mari, mari sekarang sudah jam 5 pagi Hari sudah akan terang tanah Kau boleh mengeluarkan kepandayanmu dari golongan Pak Bin Untuk melawan ilmuku Hei Ei Tion Seng meskipun mendengar jelas kata-kata Liok-Giok-Jie Tetapi ia pura-pura tidak mendengar Ia masih tetap rebah membujur bagaikan bangkai, tidak bergerak Liok-Giok-Jie melihat Hei Ei Tion Seng tidak menghiraukan dirinya Sepasang alisnya berkerut, dengan suatu gerakan ia melesat 4 tombak lebih Berada di dalam garis yang ia buat sendiri Tetapi begitu kakinya menginjak tanah sudah menyaksikan keadaan Hei Ei Tion Seng agak lain Ia lalu berpaling dan bertanya kepada Pao Sengkow Dia rebah membujur seperti ini Keadaannya seperti orang mati Apakah orang lelaki dalam tidur itu sikapnya memang demikian? Pao Sengkow sendiri yang sudah melakukan kejahatan Sudah tentu dalam hatinya mengerti Dan ketika ditanya demikian Lantas berkata sambil tertawa menyeringai Tadi bukankah aku sudah berkata kepadamu Giam Loong sudah menentukan jam 3 harus mati Siapakah yang bisa menahan sampai jam 5 pagi Bocah Sengkow ini Sekujur badannya kaku Barangkali benar-benar sudah mati Bukan sedang tidur Liok Giok Jie tak tahu bahwa Pao Sengkow telah menurunkan tangan keji kepada Hei Ei Tion Seng Maka ketika mendengar ucapan itu Sudah tentu ia tak mau percaya Buru-buru ia menghampiri Hei Ei Tion Seng Dan diperiksanya dengan teliti Memang benar Hei Ei Tion Seng sudah tidak ada napasnya lagi Dan sekujur badannya sudah kaku Saat itu entah bagaimana tiba-tiba hatinya merasa pilu Hingga dari sudut matanya mengalir dua tetes air mata Sementara itu dalam hari Hei Ei Tion Seng diam-diam berpikir Kau setan yang tak mempunyai perasaan ini Ternyata juga bisa merasa sedih dan bisa mengeluarkan air mata Pek velosat Pao Sengkow yang menyaksikan keadaan Hei Ei Tion Seng benar-benar sudah mati Maka dengan sangat bangganya mengeluarkan suara tertawa Liok Giok Jie lompat balik sambil mengucurkan air mata Ia bertanya dengan perasaan terkejut Bolo, mengapa kau tertawa demikian bangga? Inilah hasil pekerjaanku yang patut ku banggakan Sekujur badan Liok Giok Jie gemetar Dengan menatap Pao Sengkow ia bertanya pula Apakah dia mati di tanganmu? Racun api yang mengenai sepasang telapak tangannya Sebetulnya sudah cukup dengan sebutir pilku Kiu Hontan Tetapi aku telah menggunakan kesempatan ini untuk memberikan dua pil kepadanya Supaya ia tak bisa hidup sampai jam 5 pagi Karena pil itu akan menjadikan beku tulang dan sum-sum-sum-sum dalam tubuhnya Hingga sekujur badannya akan menjadi kaku dan akhirnya mati Menjawab Pao Sengkow sambil tertawa bangga Hei Ei Tion Seng yang mendengar ucapan itu Diam-diam juga bergidik Sebab jikalau ia tidak secara kebetulan diketahui oleh Tian Gwe A Chengmo Bukankah akan mati penasaran di tangan perempuan jahat itu? Liok Giok Jie kini baru ingat bahwa Pao Sengkow tadi pernah mengatakan bahwa Kalau Giam Loong sudah menetapkan jam 3 harus mati Siapakah yang berani menahan sampai jam 5 pagi? Maka kini diam-diam merasa bergidik Tangannya lalu bergerak dan menempeleng pipi Pao Sengkow Hingga tempelengan yang demikian keras itu telah menimbulkan suara nyaring Pao Sengkow merabah pipi kirinya Dengan perasaan terkejut dan terheran-heran Ia mundur terhuyung-huyung hingga sampai 5 langkah Tamparan yang dilakukan Liok Giok Jie dalam keadaan sangat marah Sudah tentu menggunakan tenaga sepenuhnya Kalau bukan karena Pao Sengkow sudah melatih ilmunya yang kebal Barangkali ia juga sudah jatuh pingsan Hei ee Tian Xiang yang mendengar semua kejadian itu Ia dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tian Gwe A Chengmo benar-benar sangat menarik Pao Sengkow yang mendapat pelajaran demikian Sudah tentu sangat marah sekali hingga rambut putihnya tampak berdiri Dan dengan sikap marah menatap Liok Giok Jie Tanyanya dengan suara bengis Liok Giok 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 Apakah artinya ini? Liok Giok Giok semakin pilu Air matanya mengalir deras Dengan suara terisak-isak ia balas bertanya kepada Pao Sengkow Kau, mengapa, hendak, membinasakan dia? Pao Sengkow yang melihat sikap Liok Giok Giye itu agaknya sudah jatuh cinta kepada Hei ee Tian Xiang Maka lantas bertanya dengan terheran-heran Bukankah dia telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap dirimu Ketika kau terkena serangan duri beracun dari Xiang Biao Yan Aku membunuh dia adalah untuk menuntut balas untukmu Apa salahnya? Huh, kau ini benerlah apa yang dikatakan memutar balik kenyataan Aku terkena serangan duri beracun Xiang Biao Yan Justru Hei ee Tian Xiang yang menolong diriku Kemudian kita berdua sama-sama kesalahan Karena mencium bau harum yang keluar dari setangkai bunga berwarna merah Hingga kedua-duanya dalam keadaan tak sadar sudah melakukan perbuatan terlarang Bagaimana kau bisa mengatakan selagi orang dalam keadaan bahaya menodai kesucianku? Hei ee Tian Xiang mendengar ucapan yang keluar dari mulut Liok Giok Giye itu Hatinya merasa lega, diam dan merasa girang Bahwa perbuatan yang akan mencemarkan nama baiknya sudah tersapu bersih oleh orang yang bersangkutan sendiri Baru saja timbul perasaan girangnya, sudah timbul rasa sedih lagi Dengan tiba-tiba ia teringat kepada diri Tiong San Seng yang bersembunyi di belakang pohon rutan Justru merupakan ayah dari kekasihnya yang paling dicintai Karena perbuatannya yang tak pantas itu telah didengarnya Apabila hal itu disampaikan kepada Tiong San Hui Heng Bukankah akan menimbulkan perasaan cemburu? Sementara itu Pao Sam Kou yang mendengar Liok Giok Giye berkata demikian Lantas tahu bahwa perbuatannya sendiri yang diam-diam menurunkan tangan kejam Benar saja sesungguhnya memang terlalu gegabah Maka dengan perasaan sangat menyesal ia bertanya pula Kalau kau benar tidak membenci Hei ee Tian Xiang Mengapa kau tadi menggurat tanah sebagai batas penjara dan berjanji dengannya untuk bertempur pada hari ini? Oleh karena aku merasakan bahwa ayah ibuku sendiri adatnya sama-sama sombong Tak mudah akur kembali Aku sebagai anaknya sudah tentu tidak enak membantu ibu untuk melawan ayah Juga tak enak membantu ayah melawan ibu Maka setelah kupikir bolak-balik dalam hidupku ini merasa tidak ada gunanya Barulah kupikir hendak menggunakan kesempatan dalam pertempuran ini Supaya aku bisa mengakhiri hidupku di tangan Hei ee Tian Xiang yang pernah ku cintai Juga berarti bebas dari segala penderitaan batinku Pfele losat pao sem kau menghela napas panjang dan berkata Bagaimana aku tahu dari nona liok yang ternyata demikian risau Tindakanku itu memang terlalu gegabah Tetapi sekarang sudah terlanjur Hei ee Tian Xiang sudah kaku Sudah tentu tak ada jalan lain untuk menghidupkan lagi Liok Giok Jie menyekair matanya Sepasang alisnya tampak berdiri Dan wajahnya tampak sangat dingin Ia memotong perkataan pao sem kau Dengan nada suara yang dingin pula Enak saja kau bicara Bahwa urusan sudah terlanjur Tak bisa ditolong lagi Bobo, kau sebagai tokoh terkuat dalam kialian pay Seharusnya kau tahu bahwa membunuh orang harus mengganti jiwa Hutang uang harus mengganti uang Pao sem kau yang mendengar ucapan itu bukan kepalang terkejutnya Pertanyaan yang keluar dari mulut liok giok jie Sesungguhnya di luar dugaannya Maka ia lalu bertanya Apakah artinya ucapan itu? Apakah kau ingin aku mengganti jiwa Hei ee Tian Xiang si setan kecil ini? Liok giok jie dengan mata memancarkan sinar buas Berkata sambil menganggukan kepala Ucapan itu benar Aku menghendaki selembar jiwamu Ditambah dengan jiwaku Untuk mengganti jiwanya Sehabis berkata demikian Sepasang tangannya lalu bergerak Tujuh butir duri beracun Tian Kang Cek sudah melayang ke diri pevelosat Pao sem kau Pao sem kau menggunakan dua lengan jubahnya Di depan dirinya diliputi jaring hawa tenaganya yang tak berwujud Tujuh butir serangan duri berbisa itu semuanya terpental jatuh Katanya dengan suara nyaring Nona Liok Kau sekarang dalam keadaan marah Sudah tentu tak kenal aturan Aku si nenek tua untuk sementara minta diri darimu Tunggu nanti di goas yang suatong Aku akan meminta ampun terhadapmu Sehabis berkata demikian Kakinya lalu bergerak Hendak berlalu Tetapi Liok giok jie lantai berkata dengan suara marah Pao sem kau kalau kau meninggalkan nyawamu Kau jangan pikir hendak kabur Dengan suatu gerakan ia lompat melesat sejauh enam tombak Sudah berhasil mengejar Pao sem kau Tetap Pao sem kau yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang lebih hebat daripada Kietai Ichao Iat terhitung seorang terkuat dalam Kialianpei dengan gerakan kakinya itu Sudah tentu ia tak berperhasil menyambarnya Pada saat itu Hei Tiansyang oleh karena rebah terlalu lama Ada sedikit kepayahan Maka dengan suara perlahan ia berkata kepada Tiong San Seng Tiong San Seng lo ciampu Ucapan itu baru keluar dari mulutnya Liok giok jie yang tak berhasil mengejar Pao sem kau Sudah balik kembali dengan perasaan jengkel Hei Tiansyang terpaksa buru-buru menutup mulutnya Dan berlagak mati lagi Ketika Liok giok jie berjalan di samping Hei Tiansyang Berkata dengan suara sedih Engko siang Liok giok jie tidak sengaja melakukan kesalahan Maka aku tidak ada jalan lain untuk menebus dosa Terpaksa di alam surga aku nanti akan tuangkan cintaku lagi kepadamu Dan berjanji kita akan hidup rukun di lain penitisan Sambil bicara air matanya mengalir bercucuran Lalu menghunus senjatanya kun luncek sendiri Lantas ditusukan kepada tenggorokannya Hei Tiansyang karena sudah tahu bahwa Liok giok jie kecintaannya masih tidak berubah Mendengar perkataan seperti mau menghadisi jiwanya sendiri Makanya hatinya merasa cemas Begitu membuka sepasang matanya Hampir saja ia melompat bangun Liok giok jie waktu itu sudah bertekad hendak menghabisi jiwanya sendiri Selagi pejamkan sepasang matanya Dan Dengan senjatanya hendak menikam dirinya sendiri Sudah tentu ia tidak memperhatikan Hei Tiansyang yang pura-pura mati di tanah Sudah mengawasi perbuatannya sendiri dengan kedua metu terbuka lebar Ketika senjata kun luncek hampir menancap di tenggorokannya sendiri Tiba-tiba dirasakan sambaran angin di samping dirinya Siku tangannya merasa kesemutan Dan senjatanya sudah dirampas oleh tangan orang Dengan perasaan terkejut Liok giok jie membuka matanya Di hadapannya tampak berdiri seorang tua berjubah hijau Dengan sikapnya yang agung Hei Tiansyang melihat Tian Gwe A Cheng Mo sudah turun tangan Makan kembali memejamkan matanya Sedangkan keringat dingin sudah membasai badannya Liok giok jie merasa pernah melihat orang tua berjubah hijau itu Ia berpikir agak lama Kemudian baru teringat Maka lalu bertanya Lo ciam po bukankah Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San ciam po? Tiong San seng karena bersahabat baik dengan ayah Liok giok jie Ialah Hang Timong Hek Me Cheng Ngong Maka ketika ditanya demikian Lantas ia menjawab sambil menganggukan kepala dan tertawa Hian Titlie sungguh tajam pandangan matamu Pertemuan sepintas lalu di depan goa wasyang swatong Ternyata masih kau ingat dengan baik Liok giok jie melihat senjatanya berada di tangan Tiong San seng Hatinya merasa pilu Dan kembali mengeluarkan air mata Hian Titlie Mengapa kau begitu sedih? Aku adalah seorang yang memiliki julukan Tian Gwe A Cheng Mo Jikalau lantaran soal asmara Aku memiliki jimat yang tinggi khasiatnya Rasanya dapat memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan Berkata Tiong San seng sambil tertawa Oleh karena Liok giok jie mengira Hei Tian Siang sudah lama mati Sudah tentu segala harapannya ikut Ludes Mendengar ucapan itu Sedikit pun tidak merasa tertarik Tanyanya Tiong San Chiampua Berapakah besar khasiat jimat lo Chiampua itu? Tiong San seng sengaja membesar-besarkan pengaruhnya Katanya sambil tersenyum Walaupun terpisah ribuan pal dengan orangnya Tetapi Jikalau selalu kau ingat seperti berada di hadapan matamu Andai anggota famili di alam baka Meskipun mati seolah-olah bisa hidup lagi Mendengar ucapan terakhir itu Liok giok jie terbangun semangatnya Dengan tangan menunjuk Hei Hei Tian Siang yang rebah di tanah Ia bertanya Tiong San lo Chiampua Jikalau lo Chiampua benar-benar memiliki kepandayan yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati Harap Chiampua tolong dia Liok giok jie seumur hidup akan merasa bertanggung budi terhadap lo Chiampua Tiong San seng dengan tiba-tiba mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak Dengan penuh rasa curiga Liok giok jie bertanya Tiong San Chiampua Mengapa tertawa? Hian Tit Lie Apakah kau sudah pernah lihat orang mati bisa mengeluarkan keringat Berkata Tiong Sub Seng sambil menunjuk keringat di jidat Hei Hei Tian Siang Liok giok jie seolah-olah baru sadar Sebagai seorang yang sedang bingung karena menyaksikan Hei Hei Tian Siang Ia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir sampai di situ Setelah ditunjuk oleh Tiong San Seng Matanya segera ditunjukkan kepada keringat yang membasai Hei Hei Tian Siang Maka lalu bertanya Apakah dia terhindar dari tangan kejam Pao Sem Kou Tidak mati benar-benar Tiong San Seng sengaja memberi sedikit penambahan dari kenyataan yang sebenarnya Katanya sambil tersenyum Hei Hei Tian Siang terkena akal kejipek felosat Pao Sem Kou Ia sudah keracunan dari obat yang diberikan olehnya Selagi sekujur badannya kedinginan dan jiwanya terancam bahaya maut Secara kebetulan aku lewat di tempat ini dan melihat keadaannya Dengan kepandayan yang kumiliki Sedapat mungkin aku berusaha memunahkan racun dingin di dalam tubuhnya Barangkali tak lama lagi ia akan sembuh dari luka-lukanya Oleh karena Hei Hei Tian Siang telah mendapat kenyataan bahwa Liok Giok Jiye demikian gelisah sehingga hampir membunuh dirinya sendiri Suatu bukti betapa besar cintanya kepada dirinya Maka ia pikir tak perlu berpura-pura lagi Selagi hendak bangkit untuk menghibur gadis itu Tetapi setelah mendengar ucapan demikian dari Tiong San Seng Maka terpaksa menutup pernafasannya lagi Dengan tenang menantikan perintah Tiong San Seng selanjutnya Sebab apabila ia bertindak gegabah Dikhawatirkan akan menggagalkan rencana Tiong San Seng Liok Giok Jiye ketika mendengar keterangan Tiong San Seng Bahwa Hei Hei Tian Siang belum mati Kedukaannya lenyap seketika Tetapi kemudian disusul oleh perasaan malunya kepada dirinya sendiri Maka sesaat kemudian ia lantas bergerak dan lompat melesat sejauh empat tobak Tiong Giok Jiye lalu berkata padanya sambil tertawa Nona Liok, mengapa hendak pergi tergesa-gesa? Mengapa tidak menunggu Hei Hei Tian Siang sadar kembali, baru pergi? Liok Giok Jiye tidak menghentikan kakinya Dengan beruntun tiga kali bergerak sudah berada di tempat sejauh 20 tobak Kemudian dengan kekuatan tenaga dalamnya Menjawab pertanyaan Tiong San Seng Terima kasih atas usaha Lo Chiang Pui yang sudah menolong jiwa Hei Hei Tian Siang dari ancaman bahaya maut Tetapi Liok Giok Jiye sudah tidak ingin bertemu muka lagi dengannya Ditambah lagi dengan pertentangan antara ayah dan ibu Hal itu membuat Liok Giok Jiye berada dalam kesulitan dan penderitaan batin yang hebat Untuk selanjutnya, Liok Giok Jiye hendak menghabiskan sisa hidupnya Sebagai murid Buddha yang setia Liok Giok Jiye hendak mencari suatu tempat yang sunyi dan tenang Untuk melewatkan sisa hidupnya Sehabis berkata demikian, kembali bergerak dan sebentar sudah menghilang dari pandangan matu Tiong San Seng Tiong San Seng memandang ke arah berlalunya Liok Giok Jiye Dan berkata sendiri dengan hati pilu Dalam dunia memang banyak hal-hal yang tak menyenangkan Hati anak perempuan memang sudah dijajaki Sementara itu Hei Hei Tian Siang yang masih rebah di tanah sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi Dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga Ia bertanya kepada Tiong San Seng Lo Ciam Pua, aku sudah terlalu lama mati Apakah sekarang sudah boleh hidup lagi? Liok Giok Jiye sudah menghilang dan tak diketahui kemana jejaknya Sudah tentu kamu boleh bangun Tetapi pembicaraan yang dilakukan tadi Kau tentunya sudah dapat mengerti bahwa kemenakan perempuanku yang dirinya patut dikasihani Dan luar biasa aneh asal usulnya itu Besar sekali cinta kasihnya terhadap dirimu Hei Hei Tian Siang menarik napas lega Ia melompat bangun Dan dengan wajah kemerah-merahan bertanya kepada Tiong San Seng Lo Ciam Pua, ucapan Liok Giok Jiye sebelum berlalu dari sini Agaknya bersedih hati lantaran diriku Ia pikir, mungkin hendak menyucikan diri Meskipun ia pernah menyatakan bahwa kepergiannya kali ini hendak mencari tempat yang tenang Untuk menyucikan diri Tetapi itukan lantaran kau berkata Tiong San Seng sambil menggelengkan kepala Lantaran siapa bertanya Hei Hei Tian Siang Tiong San Seng menatap wajahnya sejenak Jawabnya lambat-lambat Lantaran ibunya sendiri Siang Suat Sian Jin Leng Biao Biao dengan ayahnya Hang Timong Hek Me Cengong Hei Hei Tian Siang ingat bahwa Liok Giok Jiye dulu memang pernah mengutarakan penderitaan batinnya lantaran pertentangan antara ayah dan ibunya Tiong San Seng berkata pula, hingga saat ini ayah dan ibunya masih merupakan musuh yang hampir saja tidak mau mengalah satu dengan yang lain Liok Giok Jiye sebagai anaknya, dengan sendirinya tak bisa bertindak membantu di pihak ibunya untuk membunuh ayahnya, juga tak bisa berpihak kepada ayahnya untuk membunuh ibunya Ia juga tidak mampu membujuk kedua orang tuanya, dengan sendirinya hanya meninggalkan mereka berdua yang dianggapnya sebagai satu-satunya jalan yang sebaik-baiknya Hei Hei Tian Siang menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara mulutnya menggumam sendiri, dunia ini luas, banyak terdapat gunung-gunung yang sunyi dan tenang, kemana harus pergi? Tanda petik Tiong San Seng lantas berkata sambil tertawa, Lao T, kau tak perlu menguatirkan hal itu, di kemudian hari aku akan memerintahkan kepala Hui Ji, beserta Xia Opek dan Tai Wong serta kuda Chong Hang Kianya untuk bersama-sama kau mencarinya Sekalipun dunia ini luas, tidak mungkin kalau tidak menemukan Beberapa patah kata itu memberi dorongan kepada Hei Hei Tian Siang, hingga saat itu semangatnya terbangun lagi Tiong San Seng melihat itu semua, dalam hati diam-diam membenarkan bahwa pengaruh asmara itu sesungguhnya Jahat sekali, lantaran soal asmara sudah berapa banyak gadis-gadis terlibat dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri Hei Hei Tian Siang tiba-tiba bertanya, Lo Chiampua, dengan care bagaimana Lo Chiampua secara tiba-tiba berada di daerah ini? Aku bermaksud mencari ayah Liu Giok Jiye, ialah Mei Chengong, jikalau aku nanti bisa menemukannya, aku pasti akan mendamperat orang tua yang tidak tahu malu itu Juga akan ku beritahukan kepadanya, karena perbuatannya yang durhaka itu, sehingga menyusahkan diri anak perempuannya sendiri Tentang Melo Chiampua itu bukan saja jejaknya tidak di daerah ini lagi, bahkan ia sudah tahu bahwa Siang Swat Sian Jin Leng Biao Biao dan Kiu Tian Moli Teng Siang Siang Yang sedang mencari dirinya untuk membuat perhitungan urusan yang lama Kalau begitu, di mana sekarang Mei Chengong berada? Apakah kau sudah pernah bertemu dengannya? Hei E. Tian Siang lalu menceritakan pertemuannya di sebuah rumah minum di daerah Gunung Tai Pasan Tetapi ia tak menceritakan pertemuan dan perbuatannya dengan Liu Giok Jue di dalam goa Tiong San Seng seorang yang sangat cerdik, walaupun Hei E. Tian Siang tidak mau menceritakan Ketika mendengar ucapan itu ia sudah tahu bahwa Hei E. Tian Siang ada menyembunyikan rahasia apa-apa Tetapi ia juga tak perlu mengorek keterangan lebih jauh, katanya sambil tersenyum Aku semua masih mengira bahwa Mei Chengong masih berada di daerah provinsi ini Aku tidak menyangka kalau ia sudah pergi sejauh itu, jadi sia-sia saja perjalananku ini Lo Chiampual, bolehkah aku numpang tanya? Di manakah sekarang Enci Tiong San berada? Aku tadi baru saja membicarakan kekuatanku kepada Liu Giok Jie, apakah kamu masih ingat? Apakah mengenai kata-kata yang Lo Chiampual ucapkan tanda tanya tadi Liu Giok Jie minta aku menggunakan kepandaianku Untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Kau sekarang, barangkali sudah menjadi orang kenang-kenangan baginya berkata Tiong San Seng sambil menganggukan kepala Wajah Hei E. Tian Siang menjadi merah, ia berkata dengan terus terang Dengan terus terang, aku sebetulnya memikirkan Enci Tiong San Iya, barangkali ia sekarang masih ada di sekitar gunung Ko I E. Kong San Untuk mencari jejak Mei Cengon berkata Tiong San Seng sambil tertawa Mendengar bahwa Tiong San Hui Heng berada di daerah Ko I E. Kong San, Hei E. Tian Siang lalu berkata sambil tertawa Halaman berikut ceritanya tidak nyambung Kalau kau Kuan Chu Gang sama saja gendeng yang bermata keranjang dan gemar nona-nona yang berparas cantik Kau jangan sembarangan menyangka orang baik Kata Kuan Chu Gang yang juga menjadi gusar dengan tuduhan orang perempuan yang membuta tuli itu Aku bukan datang kemari karena tertarik oleh kecantikannya nona Karena walaupun ia bagaimana cantiknya ia toh tidak mempunyai sangkut paut denganku Demikian juga kalau ia jelek, juga tidak mempunyai sangkut paut denganku Sambil berkata demikian, ia segera menunggang kudanya yang segera dilarikan menuju keluar yang tidak terawat itu Balik kembali tiba-tiba ia mendengar suara perempuan itu yang memanggilnya Tapi Kuan Chu Gang bukan saja tidak mendengari, bahkan menolahkan kepalanya pun tidak Tanda tanya kemari, kamu boleh memandangku di belakang Tanda tanya Kuan Chu Gang tetap tidak menghiraukannya, bahkan membedal kudanya terlebih cepat lagi Hampir dalam saat itu juga, Chu Gang mendengar dasiran angin yang dibarengin dengan berkelebatnya Sesosok bayangan yang melayang dari dan jatuh ke tanah tepat di hadapan kudanya yang sedang lari dengan pesatnya itu Dan kuda Pek Leong Sinku yang tiba-tiba dikejutkan oleh orang yang menghadangnya Sudah barang tentu segera berhenti dengan kedua kaki depan terangkat Bagaikan kuda dalam pertunjukan komedi yang sedang berakrobati Kemudian ia berhenti di tengah jalan menghadapi seorang gadis jelita berbaju ungu menolak pinggang dan berdiri tegak di tengah jalan Apakah dia perempuan muda berbaju ungu yang barusan juga? Ya, namun wajahnya yang semula buruk dan agak menyeramkan hati itu, kini telah berubah sesuai dengan bentuk tubuhnya dan kulitnya yang putih bersih Bentuk wajahnya yang lonjong dan beruntusan, kini telah berubah menjadi bersih dan licin Alisnya melengkung bagaikan rembulan muda, sedang matanya yang bersinar terang ditimpahi oleh hidung yang mancung dan bagus Dikala ia menyunggingkan senyuman di bibirnya yang merah delima, dua baris gigi yang putih tampak jelas bagaikan dua baris mutiara terpilih yang teratur rapi di atas tilampuk yang berwarna dadu Cugang berdiri terpaku dengan sorot metu yang tidak berkesip Karena kini ia baru sadar bahwa penglihatannya tadi hanya ditutupi oleh sebuah topeng belaka Maka setelah topengnya ditanggalkan, kini ia berhadapan dengan kiai siau tiap yang tulen atau gadis yang manis yang cocok dengan pembelangan Tetapi si pemuda berpura-pura tidak memperhatikannya dan hendak membelokan kudanya ke lain jurusan Kini kau berhadapan dengan kiai siau tiap yang tulen, kata gadis manis itu sambil tersenyum menggairahkan Maka tidak berhalangan kau mengutarakan maksud kedatanganmu ini Kuan Cugang segera menahan tali kekang kudanya, mengerlingkan matanya dengan sikap dingin dan bertanya Benarkah kau ini nona yang sesungguh-sungguhnya? Kiai siau tiap mengangguk dengan wajah dingin Kuan Cugang menunjukkan matanya sambil berkata dengan suara dingin, seratus kali mendengar tak sama dengan sekali melihat Tetapi sama sekali bahwa pandangan Ie Bun Lociampuo itu terlampau berlebih-lebihan Kiai siau tiap merasa tersinggung dengan perkataan si pemuda itu, hingga wajahnya agak berubah dan kedua belah pipinya berwarna merah Apa katamu ia menegaskan? Kuan Cugang tersenyum simpul Ie Bun Lociampuo terlampau memandang tinggi pada, katanya Ia menyuruh aku berikhtiar agar kau tak mau menerima Pengoperan dari gurumu untuk menjadi pangcu dari golongan kepang Tetapi karena aku sendiri tidak memperoleh jalan yang lain, maka dengan ini aku hendak menasehati padamu Aku melihat bagi seorang sebagainmu ini, memang tak ada jalan yang tepat daripada menjadi pengemis Mendengar kata-kata Kuan Cugang itu, wajah Kiai siau tiap berubah menjadi merah padam dan amat gusarnya Ia mengerutkan alisnya dan menggigit bibirnya, kemudian ia berseru Apakah kau kira aku hendak menolak kedudukan pangcu dari golongan kaipang itu? Kuan Cugang tertawa terbahak-bahak Ternyata bertentangan dengan dugaanku semula, katanya Tetapi apabila pada suatu hari kau betul-betul menolak kedudukan itu, aku pasti akan mencertawakan dirimu Baik, kata gadis manis itu, mendongkol Apabila pada hari lusa aku dilantik menjadi pangcu, kau boleh datang menyaksikan, kalau saja aku sudi Kuan Cugang menyoda sambil tertawa sangat menyesal katanya, selama dua hari ini mungkin juga tak ada waktu yang luang Perbuatan benar menjadi salah dalam hal penggantian pangcu dari golongan kaipang ini, pasti akan diketahui oleh orang sedunia Sekarang aku mohon nona Kiai Sudiminggir untuk memberikan kesempatan aku berlalu Kiai Siau tiap mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidup, hektometer katanya Kemudian ia melangkahkan kakinya ke samping untuk mengasih lewat si pemuda yang berkuda itu Cugang segera membedal kudanya meninggalkan halaman Taman Lengguan untuk menuju kota Tiang'an Ia tampak keluar dari situ dalam keadaan bebas, padahal hatinya diam-diam tertawan oleh gadis manis yang tertinggal di belakangnya Sedang di dalam hati ia bertanya-tanya, apakah sebab musabab seorang gadis secantik dan secerdik Kiai Siau tiap itu rela menjadi pengemis Kian lama ia berpikir, kian bertambah pula rasa pening kepalanya, hingga akhirnya ia menemui jalan buntu dan terpaksa melemparkan pikiran-pikiran yang memberatkan hatinya di saat itu juga Dan tak kala ia hampir memasuki daerah luar kota Tiang'an, hari pun telah menjelang senja pula Di tengah jalan ia menjumpai seorang pengemis wanita yang usianya telah lanjut Dap seorang laki-laki setengah tua yang mengenakan pakaian seperti seorang sekolohan Rambut pengemis wanita itu telah berubah putih seluruhnya Wajah bengis dan sinar matanya menyala-nyala Ia mengenakan pakaian yang bersih, walaupun pakaian itu penuh tambalan Sedang di dalam tangannya ia mencekal sebatang tongkat bambu yang berbuku sembilan Di samping kiri si nenek pengemis itu tampak seorang laki-laki setengah tua yang oleh Ie Hong Lim Ie Bun yang diperkenalkannya sebagai Im Yang Siu Chai Maka sebegitu lekasi yang menampak kehadiran Kuan Chu Gang di daerah belakang mereka Dengan lantas ia membisiki sesuatu di telinga si nenek pengemis itu Hingga si nenek pengemis mendadak membelalakan matanya sambil mengeluarkan suara jenglekan dari lubang hidung Titik 2 hektometer katanya Sementara Kuan Chu Gang yang terlebih siang sudah menyaksikan juga Im Yang Siu Chai Kasak kusuk dengan si nenek itu Diam-diam segera menduga di dalam hatinya bahwa dia telah membocorkan siasat yang telah dilakukannya itu atas suruhan Ie Hong Lim Ie Bun Yang Maka biarpun di dalam hatinya timbul perasaan cemas, tetapi ia berjalan Terus dengan berpura-pura tenang dan tidak menghiraukan mereka berdua Si nenek itu, yang memang bukan lain daripada pangcu dari golongan ke pangkuai Popolei Nio segera menghadang di jalan sambil menggerak-gerakan tongkatnya dan berseru dengan suara bengis Kuan Chu Gang, apakah maksudmu datang ke kota tiangan? Kuan Chu Gang lekas turun dari kuda dan menyoja serta bertanya Lai pangcu, apakah pangcu baik-baik saja? Kepergianku ke kota tiangan pada kali ini adalah membawa dua rupa tugas Yang pertama untuk menyelidiki penyakit keliuran dalam keadaan tertidur yang diderita oleh orang-orang perempuan di sana Sedang yang keduanya aku menerima pesan Ie Bun Lo Chiampo untuk menasehati muridmu Supaya menolak pengoperan kedudukan pangcu dari golongan ke pang yang hendak diwariskan padanya oleh Lai pangcu sendiri Kuai Popo yang mendengar percakapan Kuan Chu Gang yang jujur dan tanpa tedeng aling-aling itu Keruan saja menjadi terbengong bagaikan orang yang kesima Maka untuk melampiaskan amarahnya yang tdk diketahui kemana harus ditimpakannya Lalu digerakkan tongkatnya dan terus dihantamkan pada punggung im yang siu cai sambil berseru Enyahlah, cucilah pakaianmu sehingga bersih betul Apabila di lain kali aku melihat kau mengenakan pakaian yang kotor serupa ini pula Lo sin akan kemplang kakiku hingga parah Si pengemis setengah tua itu bagaikan orang yang memperoleh pengampunan Lekas-lekas berlutut di tanah dengan kepala di angguk-anggukan bagaikan ayam yang mematuk gabah Setelah itu, ia berbangkit dan menyingkir ke samping bagaikan tikus yang ketakutan kucing Anak, kata Kuai Popo dengan senyuman dingin Ternyata kau bernyali sangat besar, berani melakukan perbuatan senekat ini Walaupun semua itu adalah atas anjuran si setan tua bangka itu Apakah kau telah menjumpai muridku itu? Sudah, Kuancu Gang menganggukan kepalanya Wajah si nenek pengemis itu tampak berubah Apakah yang telah kamu percakapkan dengannya? Aku telah menganjurkan supaya ia terima pengoperan kedudukan pangcu dari lei pangcu itu Kata Kuancu Gang Kuai Popo terbengong sejenak, lalu membelalakan matanya, bohong bentaknya Mengapakah kau berbalik telah menganjurkannya untuk menerima pengoperan kedudukan dariku? Kuancu Gang tersenyum dengan wajah yang tenang, karena menurut pendapatku muridmu itu tidak memiliki sesuatu yang luar biasa Tapi ia mungkin juga dapat menjadi pengemis kelas 1 Kamu menghinakan pada muridku berseru Kuai Popo dengan rupa yang sangat gusar Kuancu Gang lekas-lekas membungkukan badannya memberi hormat, bukan menghinakannya, katanya Tetapi aku mengatakan itu dengan menilik pada kenyataan yang ada Kuai Popo menggerakkan tongkatnya seolah-olah hendak memukul Kuancu Gang Tetapi Cugang yang ternyata tidak mudah digertak, bukan saja tidak takut, bahkan ia pun pantang mundur Oleh sebab itu, pukulan tongkat itu telah milayang ke samping dan menimpa bahu Im Biyang Siu Chai yang berdiri Di dekatnya, hingga si Siu Chai jorok itu menyengir menahan rasa sakitnya sambil tersenyum jengah Im Biyang Siu Chai berseru si nenek itu pula, segeralah kau mewakilkan padaku untuk menghajar anak ini Tetapi Im Biyang Siu Chai segera berlompat mundur sambil tersenyum dan minta maaf, harap Pangcu jangan menjadi gusar Aku dan Kuansiao Hiap tidak bermusuhan, maka tak mungkin aku melawan bertempur padanya Kini, aku ada sedikit urusan di dalam kota harap Pangcu Sudi memaafkan Aku mohon diri Sambil bercakap-cakap, lekas-lekas ia mengundurkan diri dan terus berlalu dengan laku tersipu-sipu Kuan Chugang yang melihat Im Biyang Siu Chai menuju ke kota Tiang'an Di dalam hatinya ia menjadi gugup dan segera menyerukannya Im Biyang Siu Chai, kau jangan membocorkan rahasia kedatanganku ke kota Tiang'an pada kali ini Apabila kau berani membocorkannya, elak aku membuat perhitungan kepadamu Kuai Popo tertawa terkekeh-kekeh Apabila kau tak mau ia bercakap-cakap, katanya, kau harus potong dahulu lidahnya Barulah kau berhasil membuatnya menutup mulut Im Biyang Siu Chai tampaknya kerap juga berkunjung pada Pangcu di sini, kata Kuan Chugang Tetapi mengapakah Pangcu tak pernah mendengar atau menanyakan hal ini kepadanya Dalam rimba itu tak ada apa-apanya yang menarik perhatian Apa yang dilihatnya hanya tumpukan daun-daun kering dan kayu-kayu yang sudah rusak Tentang binatang buas dan ular berbisa, tidak banyak terdapat Dan apa yang didengarnya hanya suara monyet-monyet dan menggaungnya harimau, serta burung-burung yang banyak terdapat di situ Tetapi ketika ia berjalan lagi beberapa tombak jauhnya, apa yang disaksikannya membuat ia terkejut Daun-daun dan ranting-ranting yang terdapat dalam rimba itu tampak tulang tengkorak yang masih utuh Semula ia kira bahwa tulang-tulang itu adalah tulang-tulangnya orang yang datang ke dalam rimba dan terbinasa oleh binatang buas atau ular berbisa Tetapi ia berpikir lagi, ia tahu bahwa dugaannya itu keliru seluruhnya Sebab apabila digigit tular berbisa atau binatang buas, tulang-tulang yang berupa tengkorak itu tak mungkin bisa dalam keadaan rebah Demikian rapi dari apa yang disaksikan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam rimba itu pasti ada hal-hal yang sangat mujizat Hei Tiang Siang yang memang pemberani, ditambah lagi dengan beberapa penemuan-penemuan yang ajaib hingga kekuatan tenaganya banyak bertambah Sudah tentu lebih berani lagi mengadakan penyelidikan Setelah ia menduga di dalam rimba itu ada apa-apanya yang mujizat, bukan saja tak merasa takut, bahkan sebaliknya menarik perhatiannya yang ingin tahu Maka ia melanjutkan perjalanannya lebih jauh untuk mengadakan penyelidikan Di depan matanya terbentang pohon tua yang sangat besar sekali, akan tetapi ranting-ranting dan daunnya sudah jarang Agaknya sudah lama mati hanya tinggal batangnya yang tinggi besar yang masih belum merubuh Ketika ia berjalan ke bawah pohon itu dengan tiba-tiba kepalanya merasa pening, perutnya merasa mual, agaknya hendak muntah Ia yang mulai banyak pengalaman, meskipun nyalinya besar, tetapi masih berlaku sangat hati-hati terhadap keadaan dalam rimba itu Maka ketika kepalanya merasa pening, buru-buru menelan obat pil buatan Si Hong Kong, yang khasiatnya untuk menolak hawa racun di dalam rimba Benar saja ketika pil itu berada dalam mulutnya, badannya merasa segar kembali, hingga ia dapat kepastian bahwa di dalam rimba itu ada hawa racun yang sangat berbisa Tak disangka-sangka baru saja ia melalui pohon besar itu, lantas merandek dan dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya Kiranya ia tiba di suatu tempat yang dihadapannya sudah jarang terdapat pohon, di situ terdapat sebidang tanah, yang luas setombak persegi yang ditumbungi rumput yang lebat Di dalam rumput lebat itu, ada seekor harimau yang sangat besar sekali, namun sekujur badannya berbulu hitam Harimau hitam itu berada di tempat sejarah kira-kira tiga tombak dengan pohon raksasa itu, sepasang matanya mengawasi Hei Etian Siang Metu itu memancarkan sinar tajam dan menakutkan, hingga bagi orang yang dipandangnya bisa menimbulkan perasaan jari Hei Etian Siang yang memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi dan keberaniannya melebih manusia biasa, terhadap harimau yang besar sekali itu hanya merasa terkejut dan terheran-heran, tapi tidak merasa takut Ia juga dapat membedakan bahwa sinar menakutkan yang memancar dari metu harimau hitam itu, agaknya mengandung cahaya yang luar biasa Dengan tiba-tiba ia dapat kenyataan bahwa metu harimau itu ternyata ditujukan ke atas pohon besar yang sudah kering itu, ia segera sadar dan mulai dapat menduga apa sebabnya dengan tiba-tiba merasa pening, dan mengapa harimau itu menunjukkan pandangan matanya ke atas pohon Ia merasa pasti, bahwa di atas pohon itu pasti ada sejenis ular berbisa yang luar biasa besarnya Teringat pikiran itu, ia lantas Waspada Dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh yang sangat mahir sekali ia melesat setinggi tiga tombak, dan sudah berada di atas pohon lain Harimau hitam itu melihat Hei Etiansyang melompat ke atas pohon lain, masih tetap tidak bergerak, sepasang matanya juga masih tetap ditujukan ke arah pohon besar yang sudah kering itu Hei Etiansyang semakin kuat dugaannya, bahwa apa yang dipikirnya tadi sedikit pun tidak salah Ia lalu memilih tempat yang agak rindang duduk di atas ranting yang agak besar sedang matanya ditujukan ke atas pohon besar tadi Ia telah mendapat kenyataan bahwa terpisah dengan tanah kira-kira tiga empat tombak, di atas pohon itu terdapat lubang yang bergaris tengah kira-kira satu kaki Dari dalam lubang itu muncul keluar seekor makhluk aneh Makhluk aneh itu seperti ular, tetapi bukan ular, panjangnya kira-kira setombak lebih Badannya bagian depan bulat, tetapi bagian belakang pipih Di bawah perutnya terdapat delapan pasang kaki yang pendek dan kasar Warna sekujur badannya coklat kehitam-hitaman, tampaknya sangat mengerikan Apa yang mengherankan ialah bentuk badannya itu kira-kira beberapa kaki besarnya Akan tetapi kepalanya yang berbentuk segitiga, hanya sebesar kepalan tangan manusia Panca indera di kepalanya bentuknya sangat sederhana Kecuali bagian tengah-tengah kelihatan matanya yang hanya satu Di bawah matu itu ialah mulutnya yang lebar dengan giginya yang tajam-tajam Lidahnya yang panjang bagaikan ular, sebentar-bentar menyemburkan hawa racunnya yang sangat ganas Hei ee tian siang yang sudah cukup lama berkelana di dunia keng ou Meskipun pengalamannya cukup banyak, tetapi belum pernah dengar orang berkata binatang sejenis ular Tetapi bukan ular seperti itu Kalau ditinjau dari luarnya, binatang aneh itu pasti mengandung bisa yang sangat jahat Jelas bahwa harimau besar itu bukanlah tandingannya Tetapi harimau hitam itu masih coba melawannya Sekujur bulu badannya pada berdiri Sedikit pun tidak tampak takut dalam hati hei ee tian siang diam-diam merasa girang Sebab jikalau bisa menyaksikan pertarungan antara harimau dan binatang aneh itu Juga merupakan suatu pengalaman yang tak mudah diketemukan Kaki yang pendek dan kasar binatang aneh itu ternyata memiliki daya kuat luar biasa Setapak demi setapak binatang itu merayap turun ke bawah Lalu mengangkat kepalanya yang berbentuk segitiga Agaknya sangat bangga sekali Matanya yang cuma satu memancarkan cahaya yang berkilauan mengawasi harimau hitam Kemudian dari mulutnya mengeluarkan suara aneh yang sangat menyeramkan Dengan hati-hati sekali, harimau hitam itu mundur dua langkah Kepalanya digoyang-goyangkan, mulutnya mengeluarkan suara mengeram Seperti hendak menerkam Binatang aneh itu ketika melihat harimau hitam itu mengambil sikap menantang Maka ia lantas menjadi marah Kepalanya diulur penjang mementang mulutnya lebar-lebar Kemudian secepat kilat menyambar harimau hitam itu Bahkan dari jarak enam tujuh kaki menepi jauh menyemburkan hawa racunnya yang berwarna hitam Harimau hitam itu ternyata sangat gesit sekali gerakannya Binatang aneh menyemburkan hawa racunnya Ia sudah melompat melesat sejauh setombak lebih Untuk mengelakkan semburan racun dari binatang aneh tadi Setelah itu ia mengulurkan kaki depannya dengan kukunya yang runcing balik menyerang kepala binatang aneh itu Binatang aneh itu meskipun tampaknya sangat jumawa Tetapi ketika menyaksikan lawannya itu sangat cerdik dan berani sekali Kakinya yang pendek dan kasar itu mulai bergerak lagi Badan bagian belakangnya yang tampaknya sangat kaku dengan tiba-tiba menjadi gesik Ia memutar di tengah udara dan menyapu kepala harimau itu dengan bagian ekornya Harimau itu agaknya kenal baik dengan sekali gerakan dari binatang aneh itu Serangan tadi ternyata merupakan serangan tipuan Secepat kilat balik kembali lagi dan lompat sejauh lima enam tombak Dengan demikian maka samberan binatang aneh tadi dengan sendirinya mengenakan tempat kosong Ekor kasar itu ketika membabat pohon-pohon di sekitarnya Terdengar suara gemuruh dan beberapa batang pohon telah tumbang olehnya Hei ee tian siang ketika menyaksikan keadaan demikian Meskipun tahu bahwa harimau hitam itu sangat lincah Tetapi karena binatang aneh itu sudah menyemburkan hawa racun Apalagi tenaganya demikian kuat Tampaknya apabila pertempuran itu berlangsung terus Lama-kelamaan harimau hitam itu pasti akan kalah Meskipun kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri Karena ia sudah menyaksikan dengan metu kepala sendiri Sedikit banyak ia merasa khawatir akan keselamatan diri harimau hitam itu Apalagi kalau ditilik kejahatan dan keganasan binatang aneh itu mungkin akan membawa bencana bagi orang banyak Maka diam-diam ia lalu mencari pikiran untuk memberi bantuan kepada harimau hitam Supaya dengan tindakannya itu dapat menyingkirkan bahaya yang ditimbulkan oleh binatang aneh itu Selagi Hei ee tian siang masih berpikir keras untuk mencari akal Pertempuran antara harimau dan binatang aneh itu sudah tentu pindah ke tempat sejauh beberapa tombak dari hadapannya Hei ee tian siang telah mendapat kenyataan bahwa harimau hitam itu sengaja memancing binatang aneh supaya Meninggalkan sarangnya, tergeraklah hatinya Ia pikir apakah harimau hitam itu masih mempunyai kawan? Jikalau tidak Belum lenyap pikirannya itu, benar saja dari dalam rimba Dengan diam-diam muncul seekor kera hitam Dengan satu gerakan yang gesit sekali ia sudah lompat melesat ke atas pohon yang terdapat di depan kediaman binatang aneh tadi Dari dalam goa ia mengambil dan melemparkan segempal benda merah Hei ee tian siang yang baru saja berpikir bahwa kedatangan kera hitam yang memberi bantuan kepada harimau hitam itu Binatang aneh itu pasti kalah Tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya Kiranya binatang aneh yang mirip ular bukan ular yang mirip kebuang bukan kebuang Ternyata memiliki gerakan yang sangat lincah dan gesit sekali Di luarnya ia pura-pura mau terpancing oleh akal harimau hitam ke tempat yang agak jauh Akan tetapi matanya yang tunggal tetap waspada Ia masih tetap memperhatikan keadaan sekitarnya Kera hitam itu muncul dari dalam rimba Dan baru saja melemparkan benda merah itu ke dalam dari atas pohon Binatang aneh itu sudah melesat kembali dari tempat sejarak beberapa tombak itu Dengan mulutnya mengeluarkan suaranya yang aneh Telah berhasil melilit kera itu dengan ekornya Harimau hitam itu ketika melihat kera hitam dililit oleh binatang aneh itu Tampaknya sangat marah Ia segera lompat menerkam Binatang aneh itu kembali mengeluarkan suaranya yang bangga Mulutnya yang lebar di bentang Dan dari situ mengeluarkan hawa racun yang berwarna hitam Untuk menyerang harimau hitam yang sedang menerkam dirinya Hei-e Tian Xiang yang melihat keadaan demikian berbahaya bagi harimau hitam dan kera hitam itu Ia tahu apabila ia tidak turun tangan lagi Harimau dan kera hitam itu niscaya akan terbinasa kedua-duanya di tangan binatang aneh itu Tapi karena ia berada di atas lain pohon Terpisah dengan pertempuran binatang itu kira-kira masih tiga tombak jauhnya Betapapun gesit gerakannya juga sulit untuk menghindarkan serangan ganas dari binatang aneh itu Dalam keadaan demikian, Hei-e Tian Xiang tiba-tiba teringat akan senjata rahasia pengpek sinsa Pemberian lengpek ciok Maka buru-buru mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya pada telapak tangannya Lalu dimasukkan ke dalam kantong pasir berbisa itu Untuk mengambil tiga butir pengpek sinsa Digunakan untuk menyerang matu dan mulut binatang aneh itu Senjata rahasia itu pengaruhnya hebat sekali Bahkan merupakan sesuatu senjata yang tepat untuk menundukkan binatang aneh itu Ketika benda itu meluncur dari tangan Hei-e Tian Xiang Tiga titik sinar putih berkelebatan Lebih dulu menolong jiwa harimau hitam Karena pasir dingin itu tepat mengenai mulut binatang aneh Hingga hawa racun yang menyambar keluar Dengan sendirinya punah seketika Dan matanya yang tunggal itu lantas menjadi buta Sisik-sisik di sekujur badannya seluruhnya menggigil Tidak bisa melihat kerah hitam itu Kerah hitam tadi ketika mendapat pertolongan dengan tiba-tiba Dengan gesitan yang luar biasa sudah lompat melesat dari lilitan binatang aneh tadi Hei-e Tian Xiang meskipun gembira karena serangannya memperoleh hasil demikian memuaskan Tetapi ia masih khawatir bahwa binatang aneh yang buas itu susah untuk ditundukan Maka kembali ia melancarkan dengan dua butir senjata rahasianya untuk menyerang kepada binatang aneh itu Dua butir pengpek sinsa itu Setelah mengenai kepala Dari binatang aneh itu Badan binatang aneh itu tampak kembali menggigil Perlahan-lahan menjadi kaku dan tidak bisa bergerak lagi Agak lama harimau hitam itu mengeluarkan suara perlahan dari mulutnya Ketika melihat Hei-e Tian Xiang tidak menghiraukan Lalu berpaling dan memanggil kerah hitam yang baru mengorek biji matu binatang aneh tadi Kerah hitam itu ketika mendengar suara kawannya lantas lari menghampiri Ia angkat kepalanya beberapa kali kepada Hei-e Tian Xiang Kemudian lompat dan duduk di atas punggung harimau hitam itu Hei-e Tian Xiang yang menyaksikan kejadian itu Agaknya mengerti maksudnya Maka ia lantas berkata sambil tertawa Apakah kamu minta aku supaya duduk di atas punggung harimau hitam ini Kerah hitam itu ternyata mengerti kata-kata yang dimaksudkan oleh Hei-e Tian Xiang itu Berulang-ulang ia menganggukan kepala Dan tangannya menunjuk-nunjuk punggung harimau hitam Agaknya minta Hei-e Tian Xiang agar duduk di atasnya Oleh karena tertarik oleh perasaan heran dan melihat harimau dan kera itu terhadap dirinya tidak mengandung maksud jahat Maka Hei-e Tian Xiang lalu menganggukan kepala sambil tersenyum Kemudian melayang turun dari atas dan sudah berada di atas punggung harimau itu Setelah Hei-e Tian Xiang berada di atas punggung harimau hitam Kembali binatang itu mengeluarkan suara perlahan Berjalan perlahan-lahan menuju ke bagian barat laut dalam rimba itu Sedangkan kera hitam itu terus mengikuti di belakangnya Gerak kaki harimau itu dari perlahan-lahan berubah menjadi cepat Kira-kira setengah jam kemudian sudah keluar dari rimba lebat itu Baru tiba di mulut lembah, Hei-e Tian Xiang sudah merasa terkejut Sebab di kanan-kiri mulut lembah itu terpanjang sebuah barang yang diikat dengan rotan Dan barang itu sangat mengejutkan sekali Di sebelah kiri barang yang terpanjang itu ternyata binatang anehnya Tiong San Hui Heng ialah Tai Wong Sedangkan di sebelah kanan adalah si Opek, si keret putih yang sangat jardik Hei-e Tian Xiang selagi hendak menanya Tapi harimau itu lari sangat pesat sekali Dan sebentar saja sudah melalui bawah Tai Wong dan si Opek masuk ke dalam lembah Tai Wong dan si Opek telah diikat dan digantung di mulut lembah Apakah Tiong San Hui Heng dan kudanya Cheng Hang Kie juga terdapat di dalam lembah? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran Hei-e Tian Xiang Oleh karena saat itu ia sudah berada di dalam lembah Maka segala galanya setelah ia menjumpai penghuni lembah itu Sudah tentu akan jelas semua dan tak perlu menduga-duga lagi Kembali ia melalui dua tikungan dan harimau hitam itu mendadak berhenti Hei-e Tian Xiang tahu bahwa ia sudah sampai di tempatnya Maka ia lantas melompat turun dan apa yang dilihatnya? Pemandangan di sekitar tempat itu ternyata sangat indah Yang mengherankan ialah di sana terdapat pohon yang sangat aneh Pohon itu kira-kira setinggi 10 tombak lebih Di atasnya terdapat sarang burung raksasa Harimau hitam dan kera hitam itu ketika berjalan tiba di bawah pohon besar itu Keduanya lantas berlutut menghadap ke atas Menyaksikan tindakan itu dalam hati Hei-e Tian Xiang merasa heran dan bertanya-tanya kepada diri sendiri Apakah penghuni lembah ini berdiam di atas sarang burung di atas pohon ini? Belum hilang pikirannya Di dalam sarang burung di atas pohon itu tiba-tiba terdengar suara orang bicara yang nada suaranya seperti anak kecil Kamu sudah mengajak tamu Silahkan naik ke atas pohon untuk bicara Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu Tidak menunggu sampai harimau hitam dan kera hitam itu memberi isyarat kepadanya Dengan suatu gerakan ia sudah melesat setinggi 5 tombak Kemudian dengan 2 kali gerakan lagi sudah berada di dalam sarang burung di atas pohon itu Dalam sarang burung raksasa itu duduk seorang padri yang berperawakan pendek kecil, mukanya merah Padri itu tampaknya baru berusia 30 tahunan Padri yang mengenakan jubah berwarna kuning dengan sinar matu, tajam menatap Hei-e Tian Xiang Lantas mengulurkan tangannya mempersilahkan Hei-e Tian Xiang duduk, sikapnya seolah-olah sangat sombong dan dingin sekali Hei-e Tian Xiang yang berulang-ulang sudah menjumpai kejadian-kejadian ajaib Sifatnya sedikit banyak sudah mengalami perubahan Maka ia menuruti petunjuk padri pendek kecil itu Di dalam sarang burung yang sangat luas itu duduk berdi hadapannya Padri itu menunggu Hei-e Tian Xiang sampai duduk benar Memandangnya lagi sampai beberapa kali Dengan sikap ramah dia unjukkan tertawanya Kemudian berkata pada diri sendiri Lembah ku Tian Kengkok ini Sudah 80 tahun lamanya Selalu menolak kedatangan tamu dari luar Tak diduga-duga pada hari belakangan ini Tampaknya begitu banyak orang datang Juga ada binatang yang berkunjung Hei-e Tian Xiang dikejutkan oleh kata-kata padri itu Yang menyebutkan waktunya 80 tahun lebih menolak tamu dari luar Tetapi kemudian ia teringat apa yang pernah didengarnya dari gurunya Maka dengan sikap sangat menghormat ia memberi hormat kepada padri itu Kemudian bertanya sambil tersenyum Tai Su ini apakah bukannya Tian Ie Xiang Jin yang selama 100 tahun ini Dengan bulu-bulung berwarna merah sebagai senjata Di dalam rimba persilatan belum pernah menemukan tandingan Serta kemudian telah menghilang dengan secara tiba-tiba Padri berjubah kuning itu agaknya tak menyangka bahwa Hei-e Tian Xiang dapat menyebutkan nama julukannya sendiri Maka lalu bertanya dengan sikap terheran-heran Laote ini bagaimana sebutannya? Murid dari golongan mana? Pengetahuanmu tentang orang-orang rimba persilatan begitu luas Begitu melihat orangnya Sudah dapat menyebutkan julukan dan asal-usulnya Laote, kau ini benar-benar sangat mengherankan Hei-e Tian Xiang mengira bahwa terkaannya yang tidak disengaja itu ternyata tepat Maka ia semakin menaruh hormat kepada Tian Ie Xiang Jin Seorang padri gep dari golongan Buddha yang usianya lebih dari 100 tahun Atas pertanyaan padri tua itu Ia lalu menjawab dengan sikap sangat menghormat Bo Am Pue, Hei-e Tian Xiang, seorang pendatang baru dalam dunia Kang Ong Sedang guru Bo Am Pue adalah Pak Bin Sin Pohang Poh Cui Pak Bin Sin Pohang Poh Cui Demikian Tian Ie Xiang Jin mengulang Oleh karena Hei-e Tian Xiang anggap bahwa karena suhunya pernah menggemparkan rimba persilatan Sedangkan sikap dan nada suara Tian Ie Xiang Jin ini seolah-olah belum pernah dengar Sudah tentu semula ia merasa agak heran Tetapi kemudian berpikir lagi Padri itu tadi sudah berkata Bahwa di lembah itu sudah 80 tahun lebih lamanya terpisah dengan dunia luar Dengan sendirinya ia tidak mengetahui nama suhunya Tapi belum lenyap pikirannya Tian Ie Xiang Jin sudah berkata sambil tersenyum Sejak loceng masuk di dalam gua ini Sudah hampir 100 tahun lamanya Terhadap urusan luar sudah banyak tidak ambil perhatian Hei-e lau te harap kau jangan kecil hati jika lau sip padri agak kurang sopan Mengapa Tai Su mengucapkan demikian? Hei-e Tian Xiang yang melakukan perjalanan dan menjelajah banyak tempat Tak diduga-duga atas petunjuk harimau sakti dan kerasakti tadi Sehingga terbawa kemari dan dapat berjumpa dengan Tai Su Seorang padri beribadah tinggi Baru saja perkataan padri beribadah tinggi keluar dari mulutnya Tian Ie Xiang Jin itu sudah tertawa terbahak-bahak Hei-e Tian Xiang dibingungkan oleh sikap padri tua itu Maka ia bertanya dengan sikap terheran-heran Mengapa Tai Su ketawa? Apakah ucapan Hei-e Tian Xiang terdapat kesalahan? Aku tertawakan Hei-e lau te Mengapa menyebut aku ini sebagai padri beribadah tinggi? Sebetulnya aku ini adalah orang yang tak berverguna dalam golongan Buddha Berkata Tian Ie Xiang Jin sambil tertawa terbahak-bahak Hei-e Tian Xiang masih tidak mengerti Sementara itu Tian Ie Xiang Jin sudah bertanya lagi Tahukah kau, apa sebab aku berdiam di dalam lembah tikengko ini sampai 100 tahun lamanya? Jika menurut apa yang tersiar di kalangan Kang O Tai Su sudah menginsyafi penghidupan manusia di dalam dunia Yang penuh coba dan dosa Hingga pergi mengasingkan diri ke tempat ini Kau keliru, mana aku pergi mengasingkan diri? Sebetulnya hanya lantaran berjumpa dengan lawan yang terlalu lihai Berkata Tian Ie Xiang Jin sambil tertawa Mendengar ucapan itu Hei-e Tian Xiang terkejut Tanyanya, Daulu Tai Su hanya dengan sebatang bulu-bulung berwarna merah Telah menjelajah dunia Kang O tanpa tandingan Bagaimana ada lawan yang lebih lihai lagi? Tian Ie Xiang Jin mengalihkan pandangan matanya ke arah barat laut Katanya sambil tersenyum Aku dengan lawanku itu Hanya secara kebetulan berjumpa di dunia Kang O Karena mengandalkan kepandaian masing-masing Maka terjadilah pertempuran sengit Oleh karena pertempuran itu berlangsung lama Tanpa ada yang kalah atau menang Maka setiap kali berjumpa Kami lantas mengadakan pertempuran Demikian sekian tahun kami mengadakan pertempuran ini Hingga saat ini sudah 100 tahun Tapi masih belum ketahuan siapa yang lebih hebat Hei-e Tian Xiang mendengar keterangan itu Bukan kepalang terkejutnya Tanyanya, lawan Tai Su ini apakah juga berdiam Di dalam lembah gunung kolekongsan ini Ia bernama Siam Chiok Chin Jin Memang ia berdiam di sebelah kiri lembah ini Dan tempat itu dinamakan Tian Chi Ukan Kami sudah mengadakan perjanjian Kecuali sudah ada satu yang menang atau kalah Jika tidak, siapa saja tak boleh muncul lagi Di dalam dunia Kang O Tetapi juga barang siapa yang tutup metu lebih dulu Juga harus masih perlu mengaku kalah terhadap yang masih belum menutup metu Berkata Tian I.S. Yang Jin sambil menganggukan kepala Aku yang sudah menganut agama masih tidak bisa meninggalkan pikirannya untuk berebut nama Bukankah ini sangat lucu? Maka aku tak bisa menerima sebutanmu sebagai padri beribadah lagi Aku hanya menganggap diriku sebagai Orang yang tidak berguna bagi kalangan Buddha Berkata pula Tian I.S. Yang Jin sambil mengulap Berkata sampai di situ Harimau dan kera hitam yang berada di bawah pohon Dengan tiba-tiba mengeluarkan suara berulang-ulang Tian I.S. Yang Jin agaknya memahami bahasa binatang Ia pasang telinga sejenak Lalu berkata kepada He.E. Tian Siang Harimau dan kera yang ku didik selagi aku keisengan Tadi di dalam rimba telah menemui bahaya Untung He.E. Laote menolong mereka Pin Cheng seharusnya mengucapkan terima kasih kepadamu Mendengar Tian I.S. Yang Jin menyebut harimau dan monyet hitamnya He.E. Tian Siang juga teringat kepada Xiaopek dan Tai Wong yang digantung di mulut lembah Maka ia memberi hormat dan berkata sambil tertawa Sewaktu He.E. Tian Siang baru masuk ke lembah ini Pernah melihat di mulut lembah ada digantung Tanda petik Tian I.E. Xiang Jin lantas menyambungnya sambil tertawa Dua ekor binatang itu entah peliharaan siapa Mereka sangat cerdik Agaknya sedang mencari-cari orang di lembah ini Hingga akhirnya ku tangkap dan ku gantung di mulut lembah Maksudku sebetulnya hendak menundukkan mereka supaya menjadi jinak He.E. Tian Siang mendengar sampai di situ Lalu memberi hormat dan berkata sambil tertawa Dua ekor binatang cerdik itu adalah binatang peliharaan sahabat He.E. Tian Siang Bolehkah Tai Su memaafkan kesalahan mereka? He.E. Lao Te, sahabatmu itu apakah seorang nona yang menunggang seekor kuda berbulu hijau yang sangat perkasa? He.E. Tian Siang justru karena belum menemukan jejak Tiong San Hui Heng Maka hati merasa agak cemas Sebelum menunggu selesai ucapan padri itu Sudah menganggukan kepala dan berkata Benar, benar, kedatangan He.E. Tian Siang ke gunung kolekongsan ini Maksudnya ialah untuk mencari dia Bolehkah He.E. Tian Siang numpang tanya kepada Tai Su Sahabatku itu berada di mana sekarang? Tatkala aku turun tangan menangkap dua binatang cerdik itu Dari dalam Tian Chiukan aku pernah dengar suara meringkiknya kuda berjalan Sahabatmu itu mungkin sudah kena ke dalam Tian Chiukan Dan jatuh di tangan Sam Chiok Chin Jin yang adatnya lebih sukar dihadapi daripadaku He.E. Tian Siang mendengar ucapan itu segera mengetahui bahwa Enci Tiong Sunnya pasti selama berada di gunung kolekongsan ini Mereka pasti berpencaran mencari jejaknya Mei Chengong Sehingga akhirnya masing-masing terpisah dan kesasar ke dalam lembah Tian Kengkok dan Tian Chiukan Karena menurut Tian I.E. Xiang Jin bahwa orang yang disebut Sam Chiok Chin Jin itu lebih sukar dihadapi Maka dengan sendirinya He.E. Tian Siang semakin mengkhawatirkan keselamatan Tiong San Hui Heng Ia segera bangkit dan minta diri dan menanyakan jalannya menuju ke Tian Chiukan itu Tian I.E. Xiang Jin lebih dulu mengeluarkan suara memerintahkan kepada Kera Hitam supaya melepaskan Xiaopek dan Tai Wong Kemudian berkata kepada He.E. Tian Siang, He.E. Lao Te, kau jangan terburu nafsu Aku hendak menanyakan lebih dulu kepada Imam Tua itu Sehabis berkata demikian matanya mengawasi ke atas puncak gunung yang tinggi di sebelah barat laut Dan mengeluarkan suara yang amat nyering Tak lama kemudian setelah suara itu keluar dari mulutnya Tian I.E. Xiang Jin Di balik puncak gunung di arah barat laut itu terdengar suara syulan dan balasan Tian I.E. Xiang Jin dengan sikap serius Dengan menggunakan suara tidak keras dan tidak pelahan tetapi kedengarannya sangat lunak Berkata, Sam Chiok Toyu, apakah di tempatmu ada tetamu? Dari seberang sana lantas mendapat jawaban Ada, seorang anak perempuan yang cantik jelita dan berbakat bagus Dengan menunggang seekor kuda jempolan Kesasar masuk ke tempat kediamanku Aku justru hendak berusaha untuk menghukum dia Hei, Tian Xiang yang mendengar percakapan itu diam-diam merasa heran Sebab tempat antara dua orang itu sedikitnya terpisah jarak beberapa pal Tetapi Tian I.E. Xiang Jin dan Sam Chiok Chin Jin ternyata bisa bercakap-cakap seperti berhadapan muka Hal ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sangat langka, jarang terjadi Sementara itu Tian I.E. Xiang Jin lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata pula Imam tua, kau jangan berbuat demikian tidak tahu malu Usiamu sudah demikian lanjut Bagaimana kau bisa berpikiran seperti anak-anak? Lekas bebaskan dia dan katakan padanya bahwa ada sahabat baiknya sekarang di kediamanku sedang menantikan kedatangannya Dengan suara yang tegas sekali, jawaban Sam Chiok Chin Jin terdengar pula Kali ini bahkan dibarengin dengan suara tertawanya yang aneh Anak perempuan itu baik perasaannya maupun hatinya, sesungguhnya sangat menyenangkan Aku sebetulnya hendak menghukum dia dalam waktu tiga hari harus menyelesaikan pelajaran ilmu silat yang ku berikan kepadanya Hei ee Tian Xiang yang mendengar itu, dalam hati diam-diam girang Sebab, jikalau cuma disuruh belajar ilmu silat, hukuman itu semakin lama malah semakin baik Sedangkan ia sendiri untuk sementara boleh membiarkan Tiong San Hui Heng mendapat warisan ilmu silat dari tokoh yang luar biasa itu Setelah itu perlahan-lahan ia akan berusaha supaya bisa bertemu muka kembali Akan tetapi saat itu terdengar pula Sam Chiok Chin Jin yang melanjutkan keterangannya Tapi sekarang karena aku tahu dia ada sedikit hubungan dengan kau kepala gundul tua bangka ini Maka pikiranku sudah berubah lagi Bukan saja aku tidak akan menurunkan pelajaran ilmu silat Bahkan aku akan menghukum dia untuk bekerja berat selama seratus hari Kemudian baru diusir pergi dari sini Hei Tiansyang mendengar ucapan itu perasaan girang nyata dilenyap seketika dan diganti dengan perasaan khawatir Ia menatap wajah Tiansyang Jin Sementara itu, padri tua yang masih belum bisa melenyapkan pikirannya untuk berebut nama Itu setelah berpikir sejenak Kemudian berkata lagi ke arah Tianshukan Imam tua, kau jangan sombong Anak muda zaman sekarang, kebanyakan berkepala batu dan berhati sombong Kau pikir hendak menghukum anak perempuan itu untuk melakukan pekerjaan berat selama seratus hari Tetapi kiraku ia belum tentu mau mendengar perintahmu Dari seberang sana terdengar suara aneh Sam Chiok Chin Jin Kemudian disusul dengan kata-katanya Padri tua, dugaanmu ini tidak salah Anak perempuan ini memang benar terlalu berkepala batu dan sombong sikapnya Tetapi dia memiliki seekor kuda jempolan yang amat disayang Dan kuda itu sekarang ada di tanganku Jikalau dia tidak mau menuruti perkataanku Aku nanti akan memotong sebelah paha kuda kesayangannya itu Mendengar ucapan itu, sekujur badan He'e Tiansyang gemetaran Ia pikir Sam Chiok Chin Jin itu lebih kukaui adatnya daripada Tiansyang Jin Ia sudah memikirkan kera demikian keji untuk menghadang Tiong San Hui Heng Maka Tiong San Hui Heng pasti berani melawan lagi Tiansyang Jin seperti tiba-tiba ingat sesuatu Alisnya bergerak beberapa kali Dengan wajah tampak girang Ia berkata, Imam tua, kau jangan bertindak yang bukan-bukan Aku sekarang justru mendapatkan suatu akal Mungkin bisa membantu lekas menyelesaikan persoalan kita berdua Sam Chiok Chin Jin nampaknya sangat tertarik dengan ucapan itu Maka lalu memberi jawaban, lekas ceritakanlah Akal apa yang kau bagus itu? Tiansyang Jin bertanya, aku dengankah sejak mengadakan pertempuran Semula dari lembah Tong Tengou dan kemudian ke Oihok Tanda tanya dan lain-lain tempat Apakah kau masih ingat sudah melakukan pertempuran berapa kali? Setiap tahun melakukan pertandingan sekali Hingga tahun ini sudah 100 tahun lamanya Jadi kita sudah bertempur 99 kali menjawab Sam Chiok Chin Jin Dalam pertempuran sengit yang terdahulu Belum ada ketentuan siapa yang lebih unggul Dan pertempuran tahun ini yang belum dimulai Apakah sudah yakin benar? Tanda tanya berkata Tian Ie Shoyang Jin Kepandaianku dan kepandaianku Sama-sama sudah sampai ke taraf yang tiada taranya Siapapun sudah tidak bisa mendapat kemajuan lagi Dan siapapun juga tak berani mengatakan Apa keyakinannya sendiri Berkata Sam Chiok Chin Jin sambil tertawa Kalau benar kita sama-sama tidak yakin Maka jika kita hendak merebut kemenangan Harus dicoba lagi sampai kapan baru bisa tercapai Apa tidak lebih kita mengenakan suatu care atau care Dari orang-orang persilatan kita untuk menentukan kemenangan Apa yang kau maksudkan dengan orang penciptaan kita itu? Aku di sini ada seorang sahabat kecil yang usianya masih muda belia Karena kesasar hingga datang ke tempatku ini Sahabat kecilku itu bernama He E. Tian Xiang Dan kau di sana juga ada kesasar seorang gadis muda belia Bernama Dia bernama Tiong San Hui Heng Tian Ie Xiang Jin mengawasi He E. Tian Xiang sejenak Lalu tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata Mengapa kita tidak menyerahkan tugas kita kepada He E. Laote ini dan Nona Tiong San? Biarlah mereka yang menggantikan kedudukan kita untuk menetapkan kemenangan Sam Chiok Chin Jin berdiam Lama sekali baru menjawab lambat-lambat Carrie yang kau usulkan ini memang benar baik Tetapi mengenai bekalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!